Masa-masa kecilku senangnya Aku selalu dimanja apanya Ku minta selalu saja ada Dari Mama, dari Bapak Cium titikku dulu Saatku tiba berulang tahun Senangnya hadiahku boneka Lujurnya ku suka sampai kini ku suka Kini aku telah dewasa Boneka ku pawa selalu Kemani kemasa yang aku Lahan-lahanmu Waktu kecilku Dengan cerita Mata-mata bilang Aku mencari Waktu kecilku Waktu kecilku Hai sayang Hey people Seperti apakah masa kecilnya? Terima kasih. Ku minta selalu saja ada dari mama, dari papa, cium pipiku dulu. Tiba berulang tahun senangnya. Hadiahku boneka, lucunya ku suka sampai kini ku suka. Kini aku telah dewasa. Boneka ku pawa selalu ini. Kembali kesayanganmu. Tak hantaku waktu kecilku. Dengan cerita, mama kabila. Aku insya'an menuju waktu kecilku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy people semuanya. Selamat malam. Alhamdulillah. Hari ini kita akhirnya bertemu ya setelah menunggu sekitar dua minggu yang sudah daftar dari pertama. Keren banget ya. Kercep dan sampai akhir tadi sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy people semua. Selamat datang di acara webinar Hey Academy. Webinar masa kecilku. Dan terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Sudah mendaftar dan setelah menunggu lama ya hampir dua minggu. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar sejak dua minggu yang lalu. Masya'Allah semoga kesabarannya Allah hadiahkan hadiah terindah ya. Semoga kita bisa belajar bersama di webinar kali ini. Sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu. Semoga Hey people dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang mungkin sedang kurang sehat atau sedang sakit. Atau ada keluarganya yang sedang sakit juga. Semoga Allah berikan kesembuhan. Dan juga Allah lindungi kita semua. Dan Allah hindarkan kita dari marah bahaya. Amin. Insya'Allah. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai saya Hafsah. Salam kenal bagi yang belum kenal. Dan selamat berjumpa lagi bagi teman-teman yang sering mengikuti. Hey Akademi dan mengikuti webinar pas udah kenal ya. Udah mulai. Tidak asing ya dengan Hafsah. Sebelum kita mulai mau tes-tes dulu nih. Hey people ada dari kota mana saja ya. Boleh di chat di kolom chatnya. Batam. Masya'Allah jauh sekali dari luar pulau. Bandung. Cirebon. Jogja. Jember. Subang. Jogja. Wow. Tanggerang. Bukit Tinggi. Sumatera Barat. Wah ini dari seluruh penjuru Indonesia sepertinya ya. Dari Pulau Sumatera sampai Papua mungkin ada. Karawang. Mbak Husnel. Wasau Mak. Hafsa juga di Karawang nih. Kita bisa silaturahim kapan-kapan ya. Solo. Serang. Sulawesi Utara. Masya'Allah ada Sulawesi juga. Udah jam setengah sembilan berarti. Di Sulawesi ya. Beda satu jam. Alhamdulillah. Dari mana lagi nih? Bekasi. Makassar. Tarakan. Masya'Allah keren banget. Tasikmalaya. Lampung. Urang Kopo. Urang Kopo. Koponya mana ya? Kopo. Sadang. Purwakarta. Saya taunya itu ya. Bogor. Papua Barat. Oh beneran. Masya'Allah ada yang dari Papua juga. Terharu sekali. Terima kasih ya. Semuanya sudah berkenan bergabung dalam acara webinar pada malam hari ini. Lembang. Paris. Pacetiris. Sama nih di Karawang juga hujan nih. Teman-teman di daerah masing-masing hujan atau sedang cerah ya cuaca hari ini. Bagaimana? Semoga yang hujan beberapa hari ini aman ya. Tidak banjir. Semoga tidak banjir. Karena lumayan sungai-sungai mulai tinggi lagi ya setelah hujan beberapa hari ini teras sekali. Baru selesai hujan. Ya di sini masih hujan ya. Semoga suara hujannya nggak masuk ya. Aman kan ya suara saya terdengar bagus. Terdengar jelas. Aman, aman. Aman. Oke. Bismillahirrahim. Sebelum kita mulai ke webinar pada malam hari ini bersama Kang Zain. Kita seperti biasa. Nah, senang sekali hari ini yang daftar yang mengikuti webinar ada lebih dari 200 orang. Dan sekarang sudah bergabung lebih dari setengahnya ya. 123. Semoga yang teman-teman yang lain bisa segera menyusul. Supaya kita bisa bersama-sama seru-seru bareng. Terus juga bisa sama-sama flashback mungkin ya. Ke masa kecil nih. Setelah ini kita akan ada games dulu. Games yang insya Allah menarik. Sambil kita mengingat-ingat masa-masa kecil yang mungkin ada yang bahagia. Ada yang setih. Ada yang lucu. Ada yang menggemaskan. Nah, ingat foto-foto kecilnya tadi. Siapa yang tadi ikut ini ya. Mengumpulkan foto dan melihat fotonya di video yang ditampilkan. Coba siapa yang ngacung. Seru ya. Ternyata lucu ya. Ada yang foto saat kecil lagi berkumpul bersama keluarga. Ada yang lagi nari. Ada yang lagi main. Aku nggak lihat deh Dewi. Ya, telat ya. Nanti insya Allah diputar lagi videonya di akhir. Jadi nanti setelah webinar selesai. Kalau mau lihat videonya lagi jangan keluar dulu ya. Kita nonton video masa kecil kita dulu. Ya, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita setelah lagi di akhir ya yang belum lihat. Alhamdulillah. Sekarang kita pemanasan dulu nih. Sebelum kita mulai webinarnya. Nah, kita sekarang akan bermain asosiasi kata. Caranya nanti saya akan menyebutkan sebuah kata. Sebentar ya. Oke, nanti kita akan main-main kata. Nanti teman-teman akan menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan kalimat atau kata yang saya ucapkan. Contohnya, misalnya ketika saya mengucap jajanan masa kecil paling favorit. Nah, nanti teman-teman semua atau happy people semua bisa menyebutkan jajanan apa nih yang paling favorit saat masa kecil. Coba kita belajar dulu jajanan apa yang teman-teman suka waktu kecil. Yang berkesan, yang mungkin. Burger, burger. Burger, mie gemes, cilok, cilung, es wawan. Wah, seru ya. Es serut, yosan, rujak, bebek. Es lilin. Nah, iya itu unik ya. Sekarang udah susah nyarinya ya tukang es lilin. Es gabus, gulali. Rambut nenek. Rambut nenek. Rambut nenek. Keripik jahipong. Wah, itu belum pernah nih kayak apa keripik jahipong ya. Bakso tusuk, es gabus, pang-pang. Pang-pang. Permen kaki. Ya, kalau abis makan permen kaki terus kita suka pamer biasanya. Pamer kalau lidahnya warna merah. Terus itu kayaknya aku aja ya. Jagoan neon. Jagoan neon, biru. Gulali, es kado. Es kado. Sapu lidi, kue cubit, yupi, kerupuk kuah, kue rangi. Wah, seru ya. Mini-mini biti. Mili lidi. Coklat payung. Atau kalau yang suka minum es dulu ya, ada es payung dari Orson. Siapa yang dulu suka jajan es payung. Yang pasti abis jajan es payung diomelin sama orang tua ya. Enggak sehat. Tapi tetap aja suka karena warna-warni. Oke. Udah. Paham ya cara bermainnya ya. Iya kak gak apa-apa. Oke. Yang penting bisa menyimak insya Allah. Sip. Coklat payung juga ya. Itu fenomenal. Sampai sekarang masih ada coklat payung meskipun jarang ya. Baik. Kita akan main asosiasi kata. Kita mulai setelah tadi pemanasan dengan jajanan masa kecil. Coba sekarang teman-teman boleh sebutkan. Teman-teman. Main sama teman. Apa yang teman-teman ingat ketika main bersama teman. Boleh main apa. Boleh suasananya. Bebas. Pokoknya apa yang diingat ketika main sama teman. Engklek. Ucing sendal main karet. Wah seru. Main gelasin. Bebentengan. Tek umpet. Main tongkat dingin. Nyakaranak cowok. Ini kayaknya ini ya. Serem ya. Repet jengkol. Manjat pohon orang. Terus manjat pohon orang. Duduk main ayunan di atasnya. Itu adem ya. Kena angin. Berasa sedang bermimpi punya rumah pohon yang bagus. Yang suka ada di film-film ya. Sondiah. Sondiah. Atau sondlah. Sondlah. Bekel. Monopoli. Main kelereng. Sepeda roda tiga. Gambaran. Masak-masakan. Kelomang. Kelomang. Main karet. Di lapangan bulu tangkis. Nangis pas kalah. Ya benernya waktu kecil kadang kalah. Nggak mau kalah. Nangis. Terus ya. Pulang-pulang lapor. Mama. Aku kalah. Main kabat. Layangan. Ucing patung. Lompat tali. Masya Allah. Seru nih kayaknya ya. Cuci-cuci piring buaya. Belum datang. Oh kalau buaya datang. Terus cuci piringnya udah selesai gitu ya. Kalah berarti. Bener nggak ya. Nyair di wahangan. Bekel. Banyak yang main masak-masakan. Main bekel. Main kelereng ya. Sepertinya dulu kita pengalaman ya. Dalam mengumpulkan kelereng-kelereng bagus. Cakep ya. Dikumpulin dalam kukles. Setiap dapat yang bagus dimasukin. Ntar kalau dapat yang kurang bagus dikasih ke temen. Seru banget nih Masya Allah. Oke. Seru ya. Permainan masa kecil yang mungkin anak zaman sekarang nih. Jarang ya yang main bekel. Main-main fisik. Maksudnya yang dilakukan sambil lari-lari. Main kelereng. Sekarang kalau anak-anak udah banyak main gadget. Ketika gadgetnya nggak ada. Misalnya di sekolah nggak bawa HP. Di sekolah istirahat mati gaya. Rata-rata anak-anak bingung mau main apa. Kalau dulu kita nggak ada mati-mati gayanya ya. Main-main aja semuanya jadi mainan. Oke. Selanjutnya nih. Setelah kita bersama-sama mengingat masa main-main masa kecil kita. Selanjutnya ada. Nah. Kalau lihat gambar ini teman-teman kira-kira ingat apa. Kalau habis sore-sore biasanya nih ya. Habis mandi. Dibedakin nenek. Kau haji. Iya bener dibedakin sampai cemong. Kayaknya waktu kecil tuh kayaknya belum afdol atau belum mandi kalau belum bedakan ya. Bedaknya harus cemong. Harus sampai putih pokoknya. Harus sampai. Oh ada yang nggak. Nggak apa-apa ya. Tapi lucu tuh ya. Lihat anak kecil bedakan sampai cemong. Wangi. Udah mandi nggak boleh kotor-kotoran. Tapi akhirnya mah tetep aja. Abis mandi main pulang kotor lagi. Dimomelin lagi. Nggak itu aku ya kayaknya. Abis mandi sore udah keburu-dejak main. Belum sempet bedakan ya teh. Ingat bedakin adek sepupu sampai nggak kelihatan mukanya. Wah ini pelakunya berarti ya. Lucu ya. Salfok tangan. Oh tangan. Sarung tangan ini kayaknya. Oh nggak bener tangan ya. Di balik jendela. Abis bedakan nonton Sailor Moon. Wah bener. Kalau mandi pagi. Eh mandi pagi. Setelah mandi pagi bedakan nontonnya Doraemon. Kalau hari Minggu ya. Masker wajah pada zamannya. Nggak ada yang ngalahin emang. Wanginya bedak tabur putih ini. Oh Tim Space Tune. Wah seru juga ya dulu. Kartun udah banyak banget ya. Cibi maru kocan dulu. Oke. Maser banget nih. Alhamdulillah. Sepertinya terpantau. Hey people semua disini pada mandi sore. Selanjutnya kalau teman-teman lihat warung. Ingat apa nih. Di masa kecil. Suka jajan apa. Atau misalnya pernah ada pengalaman kemarin. Teh Salma yang di-share di IG Academy. Disuruh belanja sama ibunya pulang-pulang. Bukan belanja. Bahwanya Yupi. Bener nggak? Teh Salma. Disuruh bawa. Eh disuruh beli masak kok. Bon-bon. Jajan bon-bon. Karet bulat warna wati. Jajan kiko. Bu meser. Udah gitu udah dipanggil ibunya nggak keluar-keluar. Mau jajan. Gatel. Udah megang uang. Tapi ibunya nggak keluar-keluar. Yosan nggak nemu terus huruf S. Sampai sekarang Yosan udah nggak ada. Saya nggak pernah nemunya huruf N. Kayaknya saya nggak pernah nemu huruf N deh. Kalau S pernah deh. Tapi N nggak pernah. Jadi kita nggak pernah ada yang menang ya. Penasaran siapa pemenang Yosan? Disuruh beli masako datang-datang beli permen tuh kan. Bener Teh Salma. Nget jajan wafer badut. Beli. Sambil mainin beras. Emangnya sampai sekarang kalau mainin beras enak. Agak anget-anget gitu ya. Apalagi kalau lagi dingin. Terus tangannya masuk ke beras. Enak nih. Ingat jajan di warung nggak bayar. Wah. Ini nggak bayarnya sengaja atau nggak sengaja nih. Sampai sekarang udah nggak kan Teh. Udah nggak kan. Main kaki. Ciki. Yupi. Kalau datang warung bilangnya beli. Disuruh beli bawang kembaliannya buat jajan. Itu pasti ya. Kayaknya sampai sekarang juga masih suka gitu pasti ya. Disuruh beli telur. Bulangnya sambil ngambil beng-beng. Salah ambil makanan. Kirain buat dijual ternyata jemuan tamu. Lucu ya. Disuruh beli terigu gula sama nenek. Kalau salah beli suruh balik lagi. Kayak di Ospek ya. Balik lagi. Beli lagi yang bener. Lupa mau belanja apa. Balik lagi. Tapi udah bawa jajan duluan. Oh jajan nggak boleh ketinggalan emang ya. Masa kecil nih. Istimewanya begitu. Kita nggak. Nggak pernah overthinking kayaknya. Di masa kecil ya. Kenapa suaranya kurang jelas? Jelas-jelas. Jajan beli marimas terus batuk. Ngantri minyak tanah. Iya. Dulu. Aku juga. Dulu suka beli. Disuruh beli minyak tanah. Bawa jerigen isi lima liter. Harganya satu liter. Sibu dua ratus. Masih inget kan? Masya Allah. Sekarang udah nggak ada yang jual minyak tanah kayaknya ya. Udah jarang. Pori permen susu yang katanya haram. Yang ada lapisan seperti agar kering itu ya. Agar lembaran itu. Enak tuh sebenernya ya. Tapi kayaknya sekarang udah ada belum yang halal ya. Beli balon tiup. Terus dipecahi. Nempel ke muka. Nah parahnya dulu karena nggak tahu. Diimut-imut juga. Rasanya enak. Astagfirullah. Padahal tuh balon tiup bukan untuk dimakan. Ya Allah. Beli kado-kadoan. Kota kedai isi secuil. Tumbas. Nah ini orang Jawa ini. Tumbas. Disuruh beli beras. Pulang-pulang habis. Rasanya robek. Itu kayaknya inspirasi dari film Sherina yang jatohin caca ya. Jalan sambil memberikan kode kalau dia diculik. Orang-orang yang menolongnya. Tahunya dari caca. Ini pakai beras. Tesalma. Beli lidian. Disuruh beli minyak tanah. Belinya jajanan. Insya Allah. Seru banget. Kalau aku disuruh jagiin warungnya. Kalau ada yang beli. Uang masuk kantong pribadi. Nggak dimasukin ke laci. Astagfirullah. Alhamdulillah masa kecil kita belum dapet dosa ya. Jadi Insya Allah masih diampuni ini ya. Sekarang mah jangan ya. Bilangnya mau sepedaan. Taunya jajan. Wah itu mah ahlinya semua anak. Di Papua masih setia pakai minyak tanah. Wow. Masya Allah masih pakai minyak tanah. Berarti di sana masih ada ya. Berapa harga minyak tanah sekarang ya. Kayaknya jadi mahal sekarang ya. Beli minyak tanah terus isiin ke kompor. Bener. Udah gitu nyalain kompornya. Pakai lidi. Dikasih api. Dibakar. Tapi lidinya nggak nyala-nyala. Nyalain kompor dulu. Susah. Oke. Selanjutnya. Kalau lihat gambar ini. Ingat apa. Biasanya ini kalau masih terang. Berarti tidur siang. Siapa di sini yang nggak pernah tidur siang waktu kecil. Coba. Atau siapa yang rajin tidur siang. Atau siapa yang sering diomelin. Karena susah disuruh tidur siang. Nggak kecuali Ramadan. Nggak pernah tidur siang. Susah disuruh tidur siang. Sekarang pas mungkin sudah ada yang menikah. Sudah punya anak. Baru sadar ya. Kalau ternyata tidur siangnya anak-anak itu sangat berguna. Daripada mereka nggak tidur siang. Terus abis maghrib tidur. Tengah malam bangun. Ya ya. Sekarang setelah dewasa yang dirindukan tidur siangnya. Ya Allah kapan ya. Siang-siang bisa santai lalu tiduran. Dikejar-kejar kerjaan mulu ya. Dikejar-kejar deadline sekarang mah. Waktu kecil males tidur siang. Pas gede susah tidur siang. Ya bener. Ini problem semua orang dewasa. Pas bangun berasa pagi. Siap-siap sekolah. Padahal masih sore. Ya bener. Ini sepertinya kita hampir satu suara ya. Merindukan tidur siang. Insya Allah besok hari minggu. Kayaknya kalau nggak kemana-mana. Nggak kerja. Kita besok bisa tidur siang ya. Semoga ketika tidur. Anaknya juga ikut tidur ya. Supaya bareng-bareng. Kita kalau yang udah nikah. Kita mau tidur siang. Anaknya belum tidur. Nggak bisa tidur juga kan ya. Ayo ngacung yang udah punya anak. Nikmatin terus siang. Oke. Masya Allah. Seru ya. Ternyata cerita-ceritanya. Kita mengulik-ngulik masa kecil. Selanjutnya. Nah kalau teman-teman ingat. Momen berkesan. Apa momen paling berkesan saat teman-teman kecil. Boleh. Dengan keluarga. Ataupun dengan teman. Ataupun dengan guru. Mungkin. Om Pimpa. Om Pimpa. Layum gambreng. Makan bareng. Dapet THR. Emang dapet THR tuh. Lari-larian. Ya. Waktu kecil. Kita lari-larian. Berjam-jam. Tapi nggak pernah capek ya. Sekarang jalan dua kilometer. Udah mulai capek ternyata ya. Pulang kampun. Ketemu saudara sama THR. Terhujana. Naryakin pesawat. Minta duit. Hehehe. Dulu. Katanya dulu. Emang beneran ada ya THR. Ketika ada pesawat lewat. Terus kita minta duit. Dilempar uang. Teru kayaknya ya. Pernah ilang di pasar. Wah. Pernah ilang di pasar. Lucu ya. Kalau dulu adik saya pernah. Mau manggil tukang baso. Di depan rumah. Eh. Bukannya dipanggil. Tukang basonya malah diikutin. Akhirnya diikut keliling tukang baso. Ibu saya yang bingung. Nyari adik kemana. Ternyata sama tukang baso. Diajak jalan-jalan. Kangen liburan. Ke rumah nenek. Main hujan-hujanan. Sekarang juga main hujan-hujanan. Bisa teh. Kalau lagi pergi. Terus gak bawa jas hujan. Biasanya. Otomatis kita akan hujan-hujanan. Ketemu uang lima ribu di saku. Tahun delapan puluhan. Woi. Bener ya. Bagai anak kecil. Kayak megang lima ratus ribu. Andaikan sekarang uang lima ratus ribu. Bisa seperti lima puluh juta. Wah. Insyaallah bisa sedekah banyak. Tapi sekarang ya. Dengan berapapun rezeki kita. Semoga sedekahnya pada banyak juga ya. Amin. Nonton horor jadi pocong. Padahal anaknya penakut. Nah justru itu jadi pocong. Karena penakut. Jadi. Bukan jadi takut. Tapi nakutin orang. Kayaknya. Ya kak ya. Ya enggak. Oke. Masya Allah. Seru ya. Ternyata kita flashback. Tentang masa kecil kita. Alhamdulillah. Nah hujan-hujanan. Pas hujan gede. Petir. Terus besoknya temen cacar. Wah. Kalau saya dulu hujan-hujanan. Di depan rumah. Zaman dulu. Banjirnya bening. Belum coklat. Kayak sekarang ya. Banjirnya bening. Udah. Tiduran di jalanan. Seperti kolam renang. Seru. Barengan nonton mumun. Sekarang udah enggak ada mumun. Oke. Alhamdulillah. Masya Allah. Seru banget ya. Ternyata kita flashback masa kecil. Wah. Terima kasih temen-temen. Insya Allah. Nanti kita akan. Banyak mengulik lagi. Bersama Kang Zen. Apa hubungannya masa kecil dengan masa dewasa. Dan. Apakah ada korelasinya. Atau bagaimana. Hubungannya. Dan. Sebelum. Kita masuk materi. Sebelumnya ada. Yang ingin disampaikan dulu. Oleh hafa. Terkait. Hey Academy. Karena. Hari ini. Banyak sekali. Partisipannya. Banyak sekali pesertanya. Dan. Tidak hanya dari. Hey Alumni. Ini. Tapi ada juga peserta-peserta umum. Yang mungkin baru tahu. Tentang Hey Alumni. Kita sekarang akan kenalan dulu. Dengan. Hey. Akademi. Apa sih. Hey Akademi. Ya. Mungkin teman-teman yang baru dengar. Apa ya. Hey Akademi. Apakah itu semacam. Hey. Atau halo. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Nah ternyata ini adalah. Hey Akademi. Hey Akademi. Apa itu. Hey Akademi. Hey Akademi. Hey Akademi. Adalah sebuah. Eh. Lembaga. Bukan lembaga. Sekarang belum lembaga ya. Tapi sebuah komunitas mungkin ya. Komunitas yang didirikan oleh Kang Zain. Dan bersama istrinya. Teh Sofa. Yang visinya adalah. Sebuah platform pembelajaran. Yang membantu pemuda Indonesia. Untuk terus berupaya menjadi versi terbaik diri. Jadi insya Allah. Bagi teman-teman. Yang ingin menjadi versi terbaik diri. Bisa. Sama-sama belajar di Hey Akademi. Misinya. Dengan. Demi mencapai visi tersebut. Hey Akademi menyelenggarakan. Kelas-kelas pengembangan diri secara online. Supaya dapat menjangkau banyak pemuda. Dari seluruh Indonesia. Tanpa terbatas waktu dan wilayah. Insya Allah kelasnya online. Jadi. Dimanapun. Bisa. Ikutan. Kita ada kelasnya. Apa saja kelasnya. Nah ada. Siapakah aku. Siak. Ada APIC. Aku dan pikiranku. Ada APER. Aku dan perasaanku. Dan juga ada RR. Renovasi. Relasi. Kelas dasarnya yang pertama. Wajib diikuti sebelum kelas-kelas yang lain ya. Jadi. Tidak bisa ikut. APIC. APER. Atau WRS. Sebelum ikut kelas Siak. Jadi kelas Siak ini yang pertama. Harus diikuti. Jadi. Di kelas Siak ini. Siapakah aku. Kamu akan belajar untuk memahami konsep tentang diri. Mencari tahu kelebihan diri. Mengatasi kekurangan diri. Dan selanjutnya. Mengoptimalkan potensi diri yang kamu miliki. Supaya bisa aktual dan bermanfaat bagi lingkungan. Jadi disini kita akan belajar mengenal diri kita. Gimana sih. Kalau kita punya kelebihan diri harus diapakan. Kalau kita punya kekurangan diri harus bagaimana. Terus bagaimana mengoptimalkan potensi diri kita. Supaya bisa bermanfaat. Aktual. Bagi lingkungan sekitar kita. Insya Allah di kelas Siak. Akan belajar terkait hal tersebut. Kemudian di kelas Aku dan Pikiranku. Kelas lanjutan. Setelah lulus Siak. Baru teman-teman bisa ikut kelas APIC. Aku dan Pikiranku. Di kelas APIC. Kita akan belajar tentang konsep. Konsep tentang pikiran. Mengenal cara berfikir. Dan mengendalikan overthinking. Supaya kamu tetap optimal. Menjadi versi terbaik dirimu. Nah yang sering-sering overthinking nih. Biasanya sekarang. Banyak ya. Yang sering overthinking. Termasuk saya dulu. Sebelum ikut Hey Academy. Overthinkingnya luar biasa. Tapi insya Allah di kelas APIC. Kita akan belajar untuk mengendalikannya. Supaya overthinkingnya itu jadi. Bagus dan tidak mengganggu. Kegiatan-kegiatan kita. Dan tidak mengganggu potensi diri kita. Selanjutnya. Nah bisa juga ikut APIC. Setelah ikut Siak. Aku dan perasaanku. Di kelas upper. Kamu akan belajar tentang. Perasaan. Nah ini yang. Biasanya mungkin galau baperan. Nah ini di kelas aku dan perasaanku. Akan di. Kupas. Diulik. Bagaimana cara. Mengelola. Perasaan tersebut. Untuk mengenali perbedaan perasaan. Mood dan emosi. Jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi. Hingga cara mengendalikan perasaan. Supaya kamu tetap optimal. Menjadi. Versi terbaik dirimu. Jadi. Akademi ini akan. Membantu teman-teman. Untuk menjadi versi terbaik diri. Dan selanjutnya. Ada kelas jalan lanjutan dua juga. Yaitu. Kelas RR. Renovasi relasi. Di kelas RR ini. Kamu akan belajar. Mengenai konsep relasi. Filosofi ruang hati. Mengidentifikasi relasi yang dimiliki. Serta memperbaiki hubungan. Dengan relasi penting yang dimiliki. Kita akan belajar banyak nih ya. Di kelas RR. Tentang bagaimana. Merenovasi relasi. Menjaga relasi. Terus menghangatkan lagi. Relasi-relasi yang dimiliki. Insya Allah. Seru banget ya. Kalau yang. Nah. Rekam jejaknya. Hei Akademi berdiri sejak Juli 2019. Sudah. Dua tahun lebih ya. Dan. Selama. Dua tahun lebih ini. Sudah ada dua puluh batch. Kelas siak. Sekarang sedang berjalan. Kelas siak batch 20. Dan juga. Sudah ada lima ratus alumni. Yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan beberapa negara lainnya. Insya Allah. Setelah kelas. Siak. Upper. Apik. Dan RR. Kita ada grup khusus juga. Grup Hei Alumni. Jadi Insya Allah. Kita tetap bisa berdiskusi. Bisa. Bincang-bincang juga. Bisa saling curhat. Atau saling. Jadi support system ya. Kita Insya Allah. Saling. Bersama-sama. Untuk mengembangkan diri masing-masing. Mengembangkan potensi. Di Hei Akademi ini. Nah. Kontaknya. Bagi teman-teman. Mungkin yang penasaran. Atau yang ingin tanya. Atau. Mau tahu lebih lanjut. Tentang Hei Akademi. Bisa mengakses website-nya. Hei Akademi.id. Ataupun di Instagram. Hei Akademi.id. Ataupun di WhatsApp. Hei Akademi. Adminnya. 0813-500-9824. Boleh dicatat. Siapa tahu teman-teman nanti memerlukan. Ingin ikut kelasnya. Atau mungkin ingin counseling. Ada juga platform counseling di Hei Akademi. Ya. Nah. Ini adalah testimoni-testimoni. Dari beberapa alumni siap. Ya. Boleh dibaca sama teman-teman. Insya Allah. Seru ya. Sejauh ini. Materinya mak jeleb. Kata Mbak Kustiani. Sesuai kebutuhan kita banget. Bisa mengikuti semua prosesnya dengan baik. Alhamdulillah. Dan berhasil ngaduk-ngaduk perasaan dulu. Sebelum akhirnya merasa tenang. Masya Allah. Keren banget. Nah. Ada yang ngasih pantun juga. Bahkan Mbak Dian. Ada rambutan. Kan ada lemper. Tapi pinginnya makan burger. Sebulan ikut upper. Jadi makin gak baper. Kayaknya. Ini. Efektif memang ya. Jurus-jurus di. Kelas-kelas Hei Akademi. Insya Allah. Ada dari Mbak. Novia juga. Yang sudah ikut kelas yak. Webinar self-talk. Upper. Nah. Ternyata bisa mulai tenang. Belajar lapang dada. Memahami. Konflik kedua orang tua. Nah. Sebenarnya yang dicari. Yang dibutuhkan oleh Mbak Novia. Alhamdulillah. Akhirnya bisa sedikit demi sedikit. Merilis rasa penolakan itu. Menuju ke rasa penerimaan. Selanjutnya ada dari Tesha Rifah juga. Aku yang baru selalu melihat. Sudut pandang positif. Aku yang baru selalu memiliki semangat berkaya. Aku yang baru perlu belajar. Untuk terus mengasah atribut diri. Insya Allah kita akan berkembang bersama-sama. Di Hei Akademi. Bagi teman-teman yang nanti mungkin tertarik. Untuk ikut kelas-kelasnya. Silahkan menghubungi kontak yang tadi tertera ya. Nah. Selanjutnya. Kita akan masuk pada acara inti kita. Bersama Kang Zen. Webinar. Berdamai. Eh bukan berdamai ya. Eh benar ya. Webinar masa kecilku. Berdamai dengan masa dewasa. Saya ketuker sama webinar self-talk kemarinnya. Berdamai dengan diri. Ini bukan. Berdamai dengan masa dewasa. Oke. Kang Zen. Assalamualaikum Kang Zen. Waalaikumsalam. Tehapsa. Sehat. Apa kabar hari ini Kang? Alhamdulillah. Sehat. Seger. Alhamdulillah. Bandung hujan cerah? Bandung. Sekarang lagi. Lagi reda. Tapi hujan sih. Sempat hujan. Tapi sekarang lagi reda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga. Aman ya nggak banjir lagi? Aman. Aman. Alhamdulillah. Kemarin sempet banjir ya. Amin. Nah ini menarik Kang webinar ini Kang. Dari pendaftaran. Form pendaftaran yang masuk. Banyak yang bercerita tentang masa kecil ya. Ini macem-macem. Ada yang bergembira di masa kecil. Bahagia. Ingat kenang-kenangan manis gitu. Tapi selain itu ada juga ternyata yang memiliki trauma-trauma masa kecil. Memiliki kesedihan. Bahkan menuliskan tentang masa kecilnya katanya kelam gitu. Terus ada juga mungkin yang masih merasa. Kayaknya kok aku masih kebawa-bawa ya. Dari masa kecil yang kelam itu. Atau masa kecil yang menyedihkan itu. Ke diri aku yang sekarang. Ada yang cerita seperti itu juga. Nah kira-kira gimana nih Kang Zen. Dan nanti Kang Zen akan membahas dengan lebih detail lagi ya. Tentang masa kecil. Dan gimana caranya berdamai dengan masa dewasa. Supaya harapannya tidak menghambat potensi kita ya Kang. Betul sekali. Oke Bismillah aku mulai ya. Angga silahkan Kang Zen. Oke terima kasih tiap saat seru banget. Tapi nanti aku minta tolong puterin videonya lagi ya. Supaya kita dilihat ramai-ramai lagi ya. Tapi sebelum itu Bismillahirrahmanirrahim aku mulai dulu ya. Jadi selamat datang teman-teman semua di webinar seru. Webinarnya ini bulanan. Tapi kali ini temanya seru banget. Karena aku juga lagi merasakan betul keinginan untuk kembali ke masa kecil. Jadi udah beberapa hari terakhir ini. Kok mimpiinnya masa kecil lagi. Masa kecil lagi. Kayaknya enak deh jadi anak kecil ya. Beberapa kali ngobrol, diskusi sama anak ya. Sama Kindi juga bilang. Duh kayaknya enak banget ya jadi Kindi ya. Ya enggak lah enak jadi papa. Bisa main laptop katanya. Disangkanya main ya padahal kerja. Aduh. Dan ini apa namanya. Mau. Bukan disclaimer ya. Mau wanti-wanti. Memberikan pengumuman. Jadi supaya webinar ini khidmat. Dan teman-teman dapat merasakan efeknya. Kalau bisa pakai earphone atau headphone. Dan juga kemudian siapkan di sekitarnya mungkin. Gelas buat air minum ya. Atau. Juga siapin tisu ya. Karena kita kemudian mudah-mudahan. Kita bisa nangis bareng-bareng ya. Tapi judulnya masa kecilku. Berdamainya bukan dengan masa kecil. Berdamainya bukan dengan masa lalu. Tapi sekarang. Berdamai dengan masa dewasa. Maksudnya kayak gimana benar-benar dengan masa dewasa. Itu nanti ya. Kita bahas nanti dulu. Kita akan bahas dulu soal masa kecil. Tapi sebelum saya mulai bahas masa kecil. Sepertinya nih. Tim Hei juga udah nyiapin video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngirimin foto masa kecilnya. Bukan foto-foto yang mirip di stiker-stiker di Instagram ya. Yang foto kita lagi ngadep kamera sampai megang ke tepe. Enggak ya. Saya enggak akan minta data-data pribadi. Tapi foto waktu kecil. Nah. Yang saya minta dari teman-teman. Nanti ketika video itu ditampilkan adalah. Coba bayangkan kembali momen-momen kita ketika kita masa kecil. Tadi udah sempat di trigger sama teh hapsa. Distimulasi oleh beberapa asosiasi kata. Itu juga cara yang penting ya. Cara yang penting di webinar ini untuk kita mengasosiasi kembali ke masa kecil. Supaya kita nyambung apa yang kemudian nanti akan dibahas dengan apa yang teman-teman rasakan. Jadi ambience-nya, nuansanya, suasananya supaya dapat. Jadi mari kita nonton dulu. Simak dulu videonya. Kemudian dari video itu nanti mudah-mudahan kita dapat ya. Jadi teman-teman ketika nonton video itu. Tolong bayangkan bahwa aku tuh kembali ke masa kecil. Seperti halnya anak-anak yang kemudian muncul di video itu. Ya. Oke. Kita mulai. Silahkan. Teh hapsa atau siapa ya yang punya videonya. Minta tolong diputarkan kembali. Kang Bayu ya berarti. Hey people. Seperti apakah masa kecilmu? O polity atau bahasa kecilmu tahu yang sebelumnya? Tengah ke Aquí. Terima kasihiream. ANAK knowing луч yang察 dikakam Tengah. Sehingga ituaning matahari. Terima kasih. Ku minta selalu saja ada dari mama, dari papa, cium pipiku dulu. Saatku tiba berulang tahun senangnya, hadiahku boneka. Lujurnya, ku suka sampai kini ku suka, kini aku telah dewasa. Boneka ku bawa selalu. Terima kasih. 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 Penelitian itu mau nunjukin bukan soal non-konsius mimikrinya, bukan cuma mau nunjukin yang lain, temuan itu nunjukin suatu hal yang bikin aku kaget waktu itu untuk kapasitas orang yang gak ngerti-ngerti banget soal penelitian soal anak. Si Kali Baxter ini, Profesor Kali Baxter ini nunjukin kayak gini, tahu gak Zain, bahwa apa yang membuat kita merasakan perasaan yang genuinely bahagia adalah ketika melihat ekspresi anak-anak. Jadi ketika kita bertemu sama anak, ngelihat anak nangis, ketawa, sedih, cemberut, kita tuh tiba-tiba di dalam hati kita selalu bilang kayak gini, oh gitu ya, oh kayak yang kelepok-kelepok kita. Dan perasaan itu membuat kita apa ya? Secara psikologis katanya, saya gak tahu ya istilah, aduh aku lupa istilah ilmiahnya apa, tapi kalau bahasa kita tuh nyes gitu ya. Kayak nyes, kayak apa ya, rilis, rileks gitu ya. Wah luar biasa. Makanya ini penting ya ketika kita kemudian melihat kembali kepada masa kecil, maka apa yang terjadi di masa kecil itu ternyata luar biasa. Dan teman-teman harus juga fair ya, ketika kita mengingat hal-hal yang kemudian terjadi di masa lalu, hal-hal tersebut membuat kita ingat lagi nuansa-nuansa rasa yang luar biasa ketika kita waktu kecil ya. Ketika tadi diadakan permainan asosiasi kata sama teh hapsah, yang terbersih itu selalu momen-momen bahagia. Maka kalau kita pakai mental time travel, mental time travel itu kita terbang ke masa lalu, melihat lagi, menyimak lagi apa yang terjadi di masa lalu, yang terjadi apa? Yang terjadi sebetulnya banyak kebahagiaan. Nah, izinkan saya untuk bisa ngajak teman-teman untuk melihat kembali secara objektif masa kecilnya. Saya pengen ngajak teman-teman untuk lihat lagi masa kecilnya untuk nanti ujungnya adalah yuk kita damai sama masa dewasa. Karena ternyata teman-teman, saya langsung buka spoiler di awal yang merusak kebahagiaan masa kecil kita. Ingatan indah tentang apa yang terjadi di masa kecil kita adalah apa? Masa dewasa. Bukan berarti masa dewasanya yang salah, tapi kayaknya kita perlu memunculkan kembali hal-hal yang dulu muncul di masa kecil. Justru saya di sini pengen ngasih sesuatu yang mungkin teman-teman akan kaget, yang disebut dengan inner child. Saya akan justru ngajak teman-teman untuk munculin inner child-nya. Bukan berarti inner child itu buruk, karena nanti saya akan jelaskan di situ. Saya izin share dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, gini teman-teman ya. Kalau saya tanya ke teman-teman, apa sih yang kita tahu? Apa yang teman-teman tahu, apa yang hey people tahu tentang masa kecil? Tadi ya, permainannya, kesukaannya, dan lain-lain macam-macamnya. Tapi apa yang kita tahu soal masa kecil? Pertanyaan ini kemudian juga banyak diteliti ya. Salah satu tokoh yang saya mention itu namanya Kelly Baxter ya. Hazan dan Schaefer juga salah satunya. Tapi yang pertama kali muncul ketika di masa kecil adalah fisik. Apa sih yang teman-teman ingat tentang fisik teman-teman ketika masa kecil? Lari all out, ya enggak? Enggak ada takut-takutnya. Lari itu sekuat tenaga. Sekarang lari jaim-jaim. Jalan di ah, ya. Dengan gaya. Dulu itu all out banget ngelakuin apapun. Naik, manjat, enggak takut keringetan. Kita kayaknya sekarang udah mulai gerak dikit, takut keringetan. Gerak dikit, takut maskara rusak. Takut make up, kemudian hancur. Banyak takut-takutnya. Fisiknya kita bisa all out dan setiap kali kita melakukan sesuatu lalu terluka, sembuhnya cepat banget. Sembuhnya cepat banget. Ini ada yang komen. Takut hitam ya. Kalau sekarang itu bingung, ya. Dulu enggak ada takut hitam. Enggak ada takut hitam. Dan kita enggak jilbab mencong dikit. OCD kamu, ya body shaming. Make up, luntur, Masya Allah. Dulu, fisiknya itu tidak penting. Mau kita kotor, bersih, apa, enggak ngaruh. Kita all out banget. Dan itu happy. Dan kita bisa menerima apapun yang terjadi pada perubahan fisik kita. Sampai negara api menyerang tentunya. Ketika masa puber itu muncul, oke. Semua masa kecil kita hilang. Tapi fisiknya, masa kecil kita itu indah dan bahagia. Indah dan bahagia. Itu secara fisik. Ya kalau sakit, sakit. Dan sembuhnya cepat, enggak lama-lama gitu. Kalau udah dewasa kayak sekarang, kalau sakit sedikit itu, ya ampun, recovery-nya lama. Bukan cuma recovery psikologis, tapi recovery ekonomis ya. Karena ternyata kita juga yang harus bayar ya. Kalau udah dewasa. Tapi fisik itu, momen-momen fisik, apa yang kita tahu soal masa kecil, ya kita ngeliat orang dewasa itu asik, seru, bebas, melakukan sesuatu. Tapi yang enggak kita sadar adalah apa? Yang enggak kita sadar ternyata, justru dengan fisik yang enggak gede-gede amat, kita bebas melakukan apa aja. Nyempil di kursi, nyempil-nyempil di kasur, masuk ke sana, masuk ke sini, naik ke sana, naik ke situ. Semua bisa kita lakukan, dan eksplorasi kita lebih optimal. Dan kita enggak takut apapun. Kita enggak takut apapun sebetulnya. Luar biasa. Yang kita takut apapun imajinasi sendiri, dan kita wujudkan imajinasi itu yang kita labrak aja, kita tabrak aja. Itu serunya ketika masa kecil, ya, fisik. Tapi selain fisik juga, secara emosional, asik banget loh ketika kecil itu. Bukan berarti waktu kecil bahagia terus, enggak. Dinamika rasanya itu cuman di emosi-emosi yang dasar ini aja, cuman di lima ini. Enggak ada emosi kompleks, kayak cemburu, enggak ada. Emosinya langsung marah, enggak ada cemburu-cemburu, marah. Enggak kompleks seperti cemburu, enggak ada rasa gengsi, enggak ada kemudian jijik, enggak ada kemudian merasa terbuli, enggak ada. Ekspresi emosinya itu genuine cuman lima ini. Dan berputar di lima ini. Makanya Masya Allah, ya, rasa kita itu, luar biasa masa kecil itu. Nikmat sekali. Tapi teman-teman ingat enggak sih ketika fisik bertumbuh, ketika afeksi terasa. Enggak kan ya, yang ingat itu mongon-mongon bahagia. Dan motivasi. Motivasi itu apa? Khususnya dari segi energi, teman-teman. Kita itu tidak pernah ngerasa capek dulu itu ya. Selalu ada aja energinya, kecuali lagi tidur ya. Wuh, keringet luar biasa ya. Iler keluar ya, enggak masalah ya. Mau iler, keringet, semua yang bisa kita keluarkan itu enggak masalah. Karena kita masih anak-anak. Dan energi itu tersalurkan dengan optimal. Ketika kapan? Ketika kecil. Kenapa sih dewasa enggak bisa tersalurkan dengan optimal? Banyak boundaries. Banyak batasan. Salah satu batasan utamanya adalah apa? Gengsi. Karena motivasi itu, teman-teman semua, happy people semua, motivasi itu erat sama needs. Sama kebutuhan. Erat juga sama drive. Sama dorongan. Dulu itu, needs-nya itu genuine. Drive-nya juga alami. Sekarang itu banyak, bukan needs, banyak wanting. Banyak want. Banyak kepengen. Belum tentu butuh. Tapi kepengen. Zaman dulu, kita enggak bisa enggak bedain. Semua hal yang kita inginkan, jadinya motivasi karena kita butuh. Ini beda nih. Kalau udah dewasa beda. Kita udah bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Akhirnya enggak bisa memilah, enggak bisa memisah. Gengsi muncul dan naik. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa sharing juga ya. Jadi nanti mungkin tidak ada sesi tanya-jawab kali ya. Atau boleh tanya-jawab, enggak apa-apa. Tapi saya lebih pengen dengar teman-teman curhat urusan berdamai dengan masa dewasanya ya. Karena itu yang bagian paling penting. Dan drive. Kita selalu punya hal yang mendorong diri kita untuk lari lebih jauh. Bangkit lagi setelah jatuh. Dan menyeka semua hal-hal yang membuat kita mengeluh. Duh, dewasa ini enggak bisa gitu. Kita selalu dapat aja alasan untuk enggak pernah bisa bangkit. Tapi begini. Tapi sekarang begitu. Kata Fatima, waktu masa kecil enggak overthinking soal jodoh. Jodoh bisa dapat besok lagi ketika kita main play and play ya. Main nikahan-nikahan sama teman-teman yang seangkatan. Aduh, sekarang overthinking soal itu. Luar biasa sekali. Dewasa ini luar biasa ya. Tapi masa kecil ini lebih luar biasa ya. Masa kecil ini ngajarin kita semua hal yang alami, yang natural, yang terbaik dari diri kita. Jadi kalau mau ditanya, kapan sih kita sempat jadi versi terbaik dari diri kita? Kelly Baxter itu bilang, justru waktu itu masa kecil. Begitu ceritanya. Nah, terutama soal memori. Teman-teman, yuk coba lihat lagi. Ketika kita lihat hal-hal yang terjadi di masa kecil, ketika kita ingat, mencoba nge-frame, nge-frame ingatan kita di masa kecil, kalau ditanya, masa kecil kamu gimana sih? yang muncul diingatan, diingatan secara memori ya, yang muncul diingatan secara memori, pasti hal-hal baiknya. Kenapa? Karena masa kecil kita melindungi kita dari rasa sakit, kesedihan, dan luka. Itu hasil-hasil penelitiannya, teman-teman semua. Tapi, yang suka kita sebutkan, yang kita suka mention adalah, masa kecilku tidak bahagia. Nah, ada inadequacy ya. Ada hal-hal yang tidak sepadan antara yang ada di pikiran dengan yang dikatakan. Coba cek aja, teman-teman. Ketika teman-teman mikir soal masa kecil, maka yang muncul terbiasa di pikiran itu hal-hal indah. Anak kecil, freedom, kebebasan. Tapi yang dikatakan, masa kecilku suram, buruk, tidak bahagia, inner sight lah, dan macam-macam. Tapi memori nggak bohong ya. Kalau kita buka memori-memori masa lalu, setiap kali buka album-album foto yang ada kita masa kecil, maka apa yang terjadi? Aduh, rasa kita tuh release. Relief. Kenapa? Karena kita tahu, seperti kita habis terkurung di ruangan, yang depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah adalah tembok, lalu tiba-tiba kita keluar dari ruangan itu dan melihat jauhnya langit-langit. Itulah rasa di mana kita mengingat lagi tentang memori-memori di masa kecil. Tapi sayangnya, yang kita katakan, yang kita ungkapkan, setiap kali ingat memori masa kecil adalah apa? Buruknya masa kecilku dibully, dan lain-lainnya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Ini yang mudah-mudahan jadi semacam acuan atau hal yang kemudian harus jadi pelajaran dan muhasabah buat kita semua. Ada apa sama diri kita? Maka kalau ditanya pertanyaan ini lagi, teman-teman, seberapa banyak sih yang sebetulnya kita tahu tentang masa kecil? Apakah banyak atau sedikit? Dan kita harus fair nih. Saya tanyanya gini, kalau ditanya seberapa banyak yang kita tahu tentang masa kecil, pertanyaannya kita ingat apa enggak? Jawabannya, kalau kita bilang kita ingat, itu jawaban sok tahu kita. Jadi kalau kita jawab kita ingat. Penelitian terkait psikologi perkembangan, jawab itu sok tahu. Kenapa sok tahu? Karena itu cara upaya kita untuk coba-coba menganalisa lewat apa? Lewat masa dewasa, teman-teman. Karena masa dewasa aku begini, dengan orang tua yang seperti ini, maka masa kecilku begitu. Tapi sebetulnya kita tidak pernah betul-betul ingat masa kecil kita. Gitu loh ceritanya. Saya ulangi lagi ya. Kalau ditanya, seberapa banyak yang kita tahu tentang masa kecil, kita jadinya sok tahu. Kenapa? Karena kita kemudian mencoba menjawab pertanyaan ini melalui apa? Melalui analisa kacamata orang dewasa. Analisa kacamata orang dewasa selalu negatif. Maka kita akan mencoba untuk nyari orang, hal, event, kejadian untuk disalahkan. Kita akan mencari cara, upaya, kegiatan, kerjaan yang membuat masa dewasa ini lebih diuntungkan. Kebayang nggak? Jadi kalau disuruh ingat masa kecil, apa ya? Harusnya waktu masa kecil itu aku begini. Harusnya. Harusnya loh. Tapi, ini kata penelitiannya gitu ya. Kelly Bextard menunjukkan ke saya. Kalau kata penelitiannya, kita tanpa melibatkan analisa orang dewasa yang jenuin, beberapa metode yang digunakan misalkan pakai asosiasi bebas, terus juga pakai eksperimen, ternyata tanpa melibatkan. Jadi tanpa melibatkan fase-fase dewasa untuk menganalisa masa kecil, masa kecil, maka jawabannya apa? Jawabannya selalu bahagia. Itulah sebabnya kenapa kalau kita ingat masa lalu, masa kecil, sebetulnya alamiahnya itu harusnya bahagia. Tapi karena kita mencoba menganalisa masa kecil ini dari sudut pandangan kacamata dewasa, jadinya negatif, my friend. Disitulah kita mulai menuncul. Nyari-nyari. Aduh, dulu itu padahal begini. Gara-gara aku diasuh dan pola pengasuhan orangtuaku begini-begitu. Enggak. Padahal sebetulnya alamiahnya, aslinya, yang kita ingat adalah happiness dan kebahagiaan. Happy dan bahagia. Apa yang membuat kita kemudian tidak happy dan bahagia? Ini nih, my friend. Masa dewasa kita. Masa dewasa kita yang penuh luka. Jadi yang luka itu bukan pengasuhan dan masa kecil. Sekarang nih, masa dewasa kita yang berat. Aduh. Dan kita nggak mau mengakui saat ini jadinya apa? Nyari-nyari alasan, pembenaran, penjelasan ketika kita di masa kecil. Aduh. Zaman kecil, makan keluar, nggak mikir mahal nggaknya. Gedean dikit, tanggung jawab bertambah. Kan gitu ya. Kebahaya nggak? Untuk teman-teman yang udah jadi ibu-ibu sekarang. Besok mikirin mau masak apa aja udah galaunya itu udah seterusnya itu luar biasa. Buat orang-orang yang masih jomblo ya, ngekos ya, aku nanti nikah sama siapa. Aduh. Itu kan tiba-tiba muncul dalam pikiran. Dan kita mencari ini gara-gara pengasuhan. Aku tidak supel. Coba ketika kecil aku supel. Padahal kecilnya bahagia. Kecilnya baik-baik aja. Ada apa sih sama diri kita? Ada apa ya dengan masa dewasa kita? Aduh. Luar biasa. Dan apakah misalkan, Kang, tapi kan ada juga yang masa kecilnya broken home. Ada juga yang masa kecilnya dibully, disakiti. Menarik nih temuan Kelly Baxter juga. Ada mekanisme yang melindungi. Mekanisme yang melindungi anak kecil supaya kemudian yang dia rasakan itu hanya bahagia. Jadi anak kecil itu selalu tumbuh dengan kebahagiaan, teman-teman. Mau sakit dan terluka, mau pedih dan yang terasa, itu tidak akan pernah dia ingat. Makanya kalau saya tanya, emang seberapa banyak sih yang kita tahu tentang masa kecil? Jawabannya enggak ada. Karena kita enggak pernah ingat betul-betul apa yang terjadi ketika kita kecil. Dan kalaupun yang kita ingat detail, yang dimunculkan oleh diri kita adalah rasa bahagia. Rasa sedih, ngerasa itu broken home, ngerasa itu kemudian luka pengasuhan. Itu hasil analisa dewasa kita. Bukan hasil cerminan masa kecil kita. Gitu loh teman-teman. Benar-benar sampai sini kebayang ya. Aduh, gimana ini? Langsung tergugah ya. Pikiran-pikiran mulai tergugah. Ah, masa sih? Enggak kok. Aku beneran luka pengasuhan. Aku beneran. Makanya kita bahas dulu ya soal inner child. Yang banyak dibahas adalah soal inner child. Inner child itu didefinisikan sekarang jadi definisi-definisi yang tidak populer. Definisi yang konotasinya jadi negatif. Kemarin saya baru nemu postingan bagus ya. Anak-anak jaksel. Namun-namun webinar bulan depan kita bahas itu ya. Webinar bulan depan insya Allah akan bahas soal istilah-istilah yang disalahpahami secara psikologis oleh orang umum. Mudah-mudahan nanti teman-teman ikut lagi ya webinar bulan depan. Sambil juga launching dan promo Hey Journal 2022 insya Allah. Yang ikut webinar dapat potongan harga atau malah juga ada tapi itu nanti buat bulan depan ya. Nah, jadi banyak istilah-istilah yang disalahpahami. Saya akan ambil contoh misalkan istilah ambis. Ih, kamu ambis. Ambis itu sekarang itu konotasinya jadi serakah. Padahal istilah psikologis yang benar dari ambis atau ambition Ambition adalah act of becoming. Dia itu hal yang baik. artinya apa? Kita sedang berusaha untuk menjadi sesuatu atau seseorang. Act of becoming. Itu ambis. Istilahnya jadi salah. Istilahnya jadi konotasinya jadi negatif. Gitu. Terus, istilah yang memang sebetulnya negatif tapi jadi lebah yang negatifnya. Misalkan contohnya toxic positivity. Toxic positivity. Dianggap toxic positivity itu kalau kita terlalu support orang eh, jangan terlalu support orang loh. Nanti itu jadi toxic positivity. Salah. Gak pernah ada orang yang terlalu support itu jadi jelek. Toxic positivity itu bukan soal memotivasi orang. Bukan support orang. Tapi soal feedback. Kalau kita ngeapresiasi dan ngefeedback orang tapi kemudian gak ada faktanya, gak ada kejadiannya itu toxic positivity. dan masih banyak hal lain yang suka disalah artikan. Insya Allah bulan depan akan saya cari dulu istilah-istilahnya. Nanti kita breakdown. Jadi bentuknya diskusi. Nih teman-teman menurut teman-teman artinya ini apa? Oke. Nah itu yang salahnya. Yang benarnya secara psikologis. Gini. Nanti saya akan share itu ya. Termasuk nah ini yang akan dibahas dulu sekarang nih. Inner child. Inner child itu jadi punya konotasi yang negatif. Dan ini istilah populer gitu ya. Aduh gimana nih ya. Inner child yang dibahas sekarang itu adalah ini definisinya teman-teman. Inner child yang didefinisinya sekarang itu kayak gini ya. A person suppose original or true self especially when regarded or concealed by negative childhood experience. Katanya gitu. Ngerti gak? Enggak ya. Ini terjemahannya ini. sisi asli seseorang sisi asli seseorang yang muncul katanya. Sisi asli seseorang yang disinyalir akibat kerusakan dari pengalaman negatif waktu kecil. Ini sebuah kesalahan besar yang semua penelitian psikologis terkait anak kecil tadi ya bilang. Waktu kita kecil itu teman-teman saudaraku hey people semua semua pengalaman negatif masa kecil selalu punya mekanisme untuk mereduksinya. Makanya yang selalu muncul ketika pengalaman masa kecil adalah bahagia. Gitu. Karena masa kecil kita ngasih perlindungan ekstra. Baik fisik dan psikologik gitu teman-teman. Ya. Maka istilah ini sebetulnya kurang pas dan salah. Tapi definisi ini yang kemudian jadi populer untuk menerjemahkan soal inner child. Jadi seolah-olah inner child itu sisi asli jadi yang selama ini kita tampilkan palsu katanya. Sisi asli seseorang akibat kerusakan dari pengalaman negatif waktu kecil. Gitu. Gara-gara waktu kecilnya ini nih. Nah biasanya biasanya dengan inner child yang definisi ini dengan inner child yang definisi ini selalu ada pelaku. Berarti kan kita waktu kecil berarti korban ya. Kita waktu kecil berarti korban. Kita waktu kecil itu korban. Dan yang jadi pelakunya siapa? Selalu orang jadi korbannya itu anak. Yang jadi pelakunya siapa? Orang tua. Aduh. Padahal orang tua itu orang sosok yang harus dimuliakan. Pintu kita menuju surga. Nah ini yang pasti diwaspadai ya. Seolah-olah seolah-olah jadinya kita itu ternyata salah. Gitu. Ini pertanyaannya bagus ya. Kak Fadil ya. Yang waktu kecilnya jaman perang gimana? Termasuk yang waktu kecilnya jaman perang. Ada trauma tapi tetap dia dilindungi sama mekanisme psikologisnya. Traumanya gak akan muncul. Saya punya pengalaman banyak kisah-kisah pengalaman ya yang juga kemudian ketika kita menghadapi kasus-kasus bencana alam mereka ketika bertemu orang lain apa main-main biasa. Bahagia-bahagia biasa. Tapi terlepas dari ketika misalkan ya korban banjir ngeliat air deras dikit aja ya langsung tiba-tiba gelagapan menjerit keringet nah itu karena respon trauma. Tapi sebetulnya dia gak inget betul apa yang terjadi. Itu respon trauma. Tapi memang secara psikologis dilindungi dirinya. Bahkan anak yang berada di tengah-tengah konflik bencana alam besar dan korban kekerasan atau di tengah peperangan. Nah ini yang perlu kita waspadai ya. Ternyata masa kecil kita semuanya pada dasarnya alamiahnya baik-baik aja. Nah kalau teman-teman dengan pembahasan ini kemudian mulai aduh kayaknya gak gitu deh. Enggak. Nanti gak apa-apa ya kita bahas lebih lanjut ya. Kita buka sesi diskusi untuk bisa menjelaskan itu lebih lanjut. Tapi kemudian jadi yang benarnya dari definisi inner child itu apa ya sebetulnya? Yang tepat dari inner child adalah ini. yang benar itu ini. The part of us bagian dari diri kita yang ngapain? Yang gimana? Jadi inner child itu masih bagian dari diri kita. Dia tidak pernah hilang. Cuma kita pendang. Yang apa? Feel emotion. Feel emotion itu maksudnya gimana? Yang merasakan emosi itu secara jenuin. betul-betul apa adanya yang playful, senangnya main, membuat itu dalam sebuah permainan, gamification lah kalau istilah keren orang-orang industri zaman sekarang. Intuitif, gak kebanyakan mikir, decisif, cepat ngambil keputusan, dan kreatif. Ujungnya itu selalu ada hasilnya, ada kreasinya. inilah yang dimaksud dengan inner child. Jadi justru yang kita butuhkan adalah mengembalikan lagi diri-diri kita yang ketika masa kecil, yang emosinya itu genuine dan stabil, yang playful, yang intuitif, dan yang kreatif. Nah, jadi kalau misalkan, aduh, enggak deh, kayaknya enggak gitu deh konsepnya. Aduh, kayaknya enggak seperti itu ya. Oh, ternyata seperti inilah yang apa adanya ya. Barangkali selama ini kita kemudian masih salah dalam melihat masa kecil kita karena, nah, problemnya yang ini. Karena the problem utamanya adalah masa dewasa. Kita sedang berhadapan dengan masa dewasa yang penuh dengan tekanan, tidak mampu. Ya, ini ya. Masa dewasa kita yang seperti apa yang kemudian menganalisa masa kecil kita tidak bahagia. Masa kecil kita broken. Ya, ini nih. Masa kecil yang emosinya tidak stabil, yang kemudian kita memendam emosi, yang terkekang dan tidak bisa menjadikan kegiatan kita sebagai sebuah permainan, keseruan, kesejatian, enggak bisa memutuskan, banyak galau nya, berat untuk mengambil keputusan secara intuitif, harus mikir, dan itu tuh berat, dan juga hasilnya juga enggak ada. Jadinya enggak create apa-apa. Gini-gini aja, mentok banget. Itulah problem kita. Jadi, our problem itu masa dewasa, teman-teman. Yuk, coba lihat lagi. Bagaimana sih situasi masa dewasamu saat ini? Berat ya? Masa dewasa berat ya? Ditagih kapan nikah? Seorang Zen permanah juga ditagih kapan lulus. Ini yang nagih kapan lulus itu hampir semua. Ya Allah, aku stress. Salah satu kenapa pengen bikin webinar ini itu dalam langkah pengen nangis bareng sama teman-teman. Ini S3, aku tuh lagi ditunggu banyak orang. Sama mertua ditagih, sama mama sendiri ditagih, sama istri ditagih, sama promotor ditagih, sama kampus juga ditagih. Ini kamu mau dijadikan pejabat, ini di kampus. Kita nyastagfirullah, sama apa dan nagih. Berat hidup dewasa itu. Padahal pengennya itu main aja. Rencana belajar itu ya main aja. Luar biasa ya teman-teman. Makanya pertanyaannya gini, apa emang benar? Di antara kesulitan dan permasalahan karena masa dewasa kita yang karena luka pengasuhan. Kayaknya enggak deh. Justru malah kita sama sekali enggak ingat kita diasuh kayak gimana. Serius nih. Kalau mau objektif ya, kita pasti tidak betul-betul bisa ingat apa yang terjadi ketika kita diasuh dulunya. Makanya pertanyaannya kemudian adalah seperti apa sih masa dewasa kita saat ini? Benar enggak nih masa dewasa kita seperti itu, seperti ini? Benar enggak ya masa dewasa kita seperti itu dan seperti ini? Nah, saya izin untuk share ini masih kelihatan jelas ya? Tadi tiba-tiba kelempar. Masih ya? Saya mau share sebuah video yang mungkin karena tokoh disininya ayah dan teman-teman mungkin pernah ngeliat video ini. Tapi saya akan share lagi. Ketika nonton video ini, kalau tadi, ketika nonton video tadi, tolong ketika nonton video tadi kan saya pengen ngajak teman-teman untuk melihat pengen teman-teman melihat kemudian apa yang terjadi dengan anak-anak. Bayangkan teman-teman jadi anak-anak. Kalau sekarang, tolong melihat baik-baik si sosok ayahnya. Oke? Kita mulai ya. Saya akan share videonya. Mudah-mudahan audio dan videonya jelas ya. Yuk. Dan kalau mau nangis, tidak usah ditahan ya. Aku pun kayaknya bakal nangis. Kita akan nangis bersama-sama. Ready? Bismillah. Bismillah. Belum. Iya kan? Belum. Belum kan. Belum. saya minta tolong nanti teh hapsa untuk cek ya. Padahal ada pertanyaan yang di... itu belum aku... apa... di chat yang nggak terbaca. Iya, ada kan? sambil aku rekap-rekap juga nih. Siap. Dibacain sekarang sambil nunggu video atau gimana? Nah, mestinya bisa. Nih. Coba ya. Bismillah. Set. Nah, ini ya. Play. Hah? Cannot play media? Kenapa ya? Oke, boleh sambil dibacain aja pertanyaannya teh hapsa. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Dibacain semuanya sekalian langsung ya, Kang. Yang pertama, apa yang menyebabkan analisa dewasa atau kacamata orang dewasa negatif? Terus gimana biar jadi baik? Karena kan tadi katanya semuanya itu bukan karena masa kecil tapi karena ketika dewasa yang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Terus ada juga yang kedua. Berarti kita nggak apa-apa ya, Kang. Marah-marah ke anak. Toh mereka bahagia bahagia aja. Atau mungkin nggak ingat nantinya. Kemudian yang ketiga, Kang, kalau selama ini pemahaman inner child-nya salah dan sudah menyalahkan orang tua secara langsung, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi merasa bersalah ke orang tua. Oke, yang pertama dulu teh hapsa. Yang pertama itu apa yang menyebabkan gitu ya? Iya. Apa yang menyebabkan kemudian sudut pandang dewasa itu tadi ya? Tidak membuat kita jadi apa-apa dan jadi siapa-siapa. Kan gitu ya? Nah, ini yang tadi ini yang aku jelasin. Masa dewasa kita kemudian masa dewasa kita kemudian berada pada situasi di mana kita nggak bisa ini nih. Tidak merasakan ini. Padahal itu tuh sebuah hal yang membuat hidup kita jadi hidup ya. Feels emotion satu itu. Ini yang pertama nih ya. Feels emotion tuh satu. Yang membuat kita jadi memendam. Satu itu. Yang kedua playful. Yang membuat energi kita tuh selalu hidup dan ada. Jadi ini gara-gara mendam nih. Ini gara-gara memendam rasa. Memendam rasa. Memendam rasa. Yang kedua playful itu hilang energi. Hilang energi. Intuitif. Yang ketiga sulit mengambil keputusan. Sulit mengambil keputusan. Dan kreatif itu menciptakan sesuatu. Empat. Nggak ada produk yang sukses. Nggak ada produk kerjaan hasil atau apapun itu yang sukses. Nah gara-gara empat inilah. Jadi masa dewasa dengan situasi seperti inilah. empat inilah. Dan kita tidak mampu menjelaskan kenapa kita masuk ke empat kondisi ini yang membuat kita nyalahin masa kecil. Karena empat hal ini membutuhkan sisi inner child kita. Definisi inner child itu kan ini. The part of us that feels emotion. Nggak bikin kita mendam emosi kita. Yang playful. Enak. gitu ya. Kemudian senang. Energinya stabil. Merata. Nggak susah untuk ngambil keputusan. Hayu. Sikat. Hajar. Kalaupun enggak. Enggak. Kalau sekarang kan gitu ya. Nggak enakan. Takut nyakitin orang. Tapi aku kesiksa. Nah masa-masa dewasa yang seperti itulah yang membuat kita tidak jadi diri kita lagi. Dan itu yang kemudian karena kita nggak nemu penjelasannya. Kita mulai nyalahin orang lain. Tapi bukan berarti walaupun ternyata ada mekanismenya. Walaupun ada mekanisme apa namanya? Walaupun ada mekanisme pertahanan anak kecil. Bukan berarti kita boleh marahin anak ya. Karena ternyata dia akan tertrigger dalam bentuk trauma yang tidak terkontrol. Nah itu yang bahaya karena tidak terkontrolnya itu. Misalkan gimana kalau orang-orang yang kena KDRT masa kecilnya? Justru itu yang terjadi yang saya tulis di buku saya saatnya curhatan mengungkap diri ya. Aku tuh baru tahu ada kekerasan dalam rumah tangga yang terdalam dan terjadi sama diri aku itu justru gara-gara ikut ikut kelas inner side dan digali inner side-nya sama Pak Asep. Pak Asep Hoerul Gani. Tadinya aku nggak tahu ada peristiwa itu. Karena mekanisme psikologis aku nyelamatin itu. Kebayang nggak sampai sini? Nah gara-gara inner side-inner side yang masyarakat sebelumnya yang pengertian sebelumnya digali tuh. Padahal nggak usah juga sebetulnya nggak apa-apa dan aku baik-baik aja. Pas digali oh ternyata ada sebuah kejadian yang aku jadi ingat detail dibukakan. Itu memang jagoannya. Ada tokoh sosok namanya sosok psikologi namanya Pak Asep Hoerul Gani itu jaminan mutu ya kalau udah terapi-terapi soal itu. Tapi ya memang itu dia hanya muncul kalau kita tertekan kepres dan kondisi-kondisi trauma dan aku pun nggak tahu pernah dilakukan itu. Ya gitu. Jadi tetap mekanisme pertahanan dirinya ada. Mekanisme psikologis healing buat kitanya juga ada. Begitu. Ini aku sambil nyari videonya ya. Aku pengen nangis. Jadi sebenarnya masa kecil yang kurang menyenangkan itu nggak akan teringat atau mungkin sulit kita ingat kalau ketika dewasa kita nggak sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya Kang. Kalau misalnya dewasanya kita merasa bahagia mungkin kita nggak ingat masa kecil kita pernah luka gitu. Gitu bukan? Betul. Justru kalau kita dewasanya baik-baik aja yang empat hal tadi itu ya inner side tadi itu aman-aman aja sebetulnya nggak akan mikir-mikirin lagi soal itu. Nggak akan mikir-mikirin lagi soal apa namanya? Soal inner side. Nah sayangnya karena itu jadinya begitu. Karena kita oh ternyata kita ada sesuatu nih dalam diri kita saat ini ya jadinya muncul inner side-nya lagi. Yuk coba ya kita coba cek dulu. Saya pengen teman-teman bayangin sebagai tokoh si bapaknya ini mudah-mudahan bisa keplay bismillah ah bisa suaranya kedengeran nggak sih? Kedengeran aman kan aman jadi is the sweetest daddy in the world daddy is the most handsome the smartest the most clever the kindest the most clever he is my superman daddy wants me to do well at school daddy is just great but he lies he lies about having a job he lies about having money he lies that he is not tired he lies he lies that he is not hungry he lies that we have everything he lies about his happiness he lies because of me he lies Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini bukan soal kisah antara anak dengan bapaknya ya. Yang mau aku share itu adalah, jadi gini, cerita awal adalah kita ketika masa kecil. Itulah yang kita ingat soal masa kecil kita. Dengan interaksi terhadap siapapun itu yang kita ingat. Yang kemudian setelah kata tapi, itulah masa dewasa kita. Maka tugas kita itu berdamai. Jadi kalau ngomongin soal berdamai adalah bukan dengan orang lain. Bukan untuk minta ke orang lain, hey orangtuaku, kamu melakukan sesuatu ketika aku kecil, ketika ngasuh aku. Kamu salah. Ini gara-gara luka pengasuhan. Bukan. Yang harus damai adalah diri kita di masa kecil dengan diri kita di masa dewasa. Saya misalnya benar-benar jelas ya. Jadi kalau pakai video tadi, pertentangannya adalah gini. Aku merasakan kebahagiaan. Aku merasakan engkau baik. Itu apa? Sudut pandang anak kecil banget. Tapi sudut pandang orang dewasa diperlihatkan ketika kapan? Setelah kata tapi, but he lies. Dia bohong. Kenapa? Ternyata masa dewasa itu kan berat. Capek. Susah. Yang diingat anak kecil itu kayak gitu. Luar biasa. Jadi yang perlu kita lakukan kemudian sekarang adalah, yuk kita damai sama masa dewasa kita. Yuk kita damai sama masa dewasa kita. Saya pengen muter video itu sekali lagi, boleh ya? Tujuannya adalah, yuk cek lagi. Ketika si teteh-teteh, si anak kecil itu cerita tentang bapaknya yang baik, itu adalah masa kecil kita. Bayangkan itu masa kecil kita. Ketika kemudian mulai ke fase di mana bapaknya berjuang keras, itulah kita saat ini. Nah, ketika si bapak dan anak itu berpelukan, mudah-mudahan sambil nonton itu, kita pun mensimulasikan dalam pikiran kita kita lagi meluk diri kita sendiri. Yaitu masa kecil kita meluk diri kita yang sudah dewasa. Oke? Siap ya? Tarik nafas dulu yang panjang ya. Ambulkan ya. Tarik nafas lagi. Kita siap untuk menyimak video yang tadi teman-teman semua ya. Bismillah. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. The clever. The kindest. He is my superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but... He lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. He lies the one who has lost and lost. He lies. He lies the one who was lost and lost. He lies the one who was lost. He lies the one who was lost and more than ever. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai di satu titik kita bilang sama diri sendiri bahwa semua itu bohong Bahwa lu itu naif Kebayang gak? Kita bilang sama diri sendiri Kamu itu naif Kamu itu sok tau Sok bahagia Bahwa kita Kita ini susah tau Kita ini pusing Tugas banyak Tuntutan banyak Nilai-nilai harus bagus Kerjaan harus dapet Lulus harus tepat waktu Jodoh harus cepet-cepet dapet Nyari yang ganteng susah Yang mau apa lagi Harus yang soleh Dan macam-macam kerjaan Belum mapan-mapan Bisnis gak sukses-sukses Padahal bukan begitu ya Padahal sebetulnya Yang salah yang gak pernah Masa kecil Barangkali Yang kemudian Harus kita damaikan adalah Diri kita di masa dewasa Yang mampukah kita Ngembalikan lagi Inner child-nya kita Feels emotion-nya kita Playful-nya kita Intuitif-nya kita Nah ini mudah-mudahan Teman-teman bisa Balik lagi Ke diri-diri Teman-teman ya Justru masih ke anak-anak Karena ternyata Yang kita ingat soal Anak-anak adalah Apa yang kita persepsikan Tentang anak-anak kita Ketika kita dewasa Bukan sempurna Anak-anak kita Jadi kalau teman-teman Mau Coba parah-parahan Masa kecilnya Sama masa kecil saya Ayulah Kapan-kapan Aku ceritain detail Apa yang terjadi Di masa kecil saya Bahkan si sosok Di masa kecil ini Sampai sekarang Gak tahu Orangnya ada di mana Yang menghilang Dari semua keluarga besar Tapi terlepas dari itu semua Yang harus kita damaikan Adalah Aku di masa kini Seorang Zain Permana Di masa kini Juga seorang teman-teman Di masa kini Yuk sekarang Saya pimpin Teman-teman Untuk kita Relaksasi yuk Kita cooling down Sebelum kita diskusi Karena diskusi harus mikirnya Benar ya Maka kita cooling down dulu Saya ajak teman-teman Untuk melakukan Mindful breathing Bernafas Yang kemudian disadari Tugas kita bernafas Lewat hidung Mulutnya ditutup Ketika saya hitung Kita mulai bersama-sama Boleh sambil Memenjamkan mata Tidak juga Tidak apa-apa Yang penting Kita mulai Sadari Proses bernafas kita Yuk Mindful breathing Bernafas Kita mulai Tarik nafas Seperti biasa aja Nafas biasa Gak usah terlalu panjang Dan juga gak usah terlalu pendek Seperti biasa aja Yang penting Mulai disadari Tiap hidupannya Tarik lewat hidung Rasakan Tiap hambusan nafas Yang masuk Melalui rongga-rongga hidung Rasakan ketika Nafas itu Udara itu Masuk ke paru-paru kita Kalau kemudian Ada sesuatu Yang mulai muncul Dalam pikiran Jangan ditolak Jangan dihapus Biarkan ingatan-ingatan Itu muncul Biarkan gambar-gambar itu Muncul Kita sadari Kembali Nafas kita Biarkan lintasan-lintasan Pikiran itu Mengada Biarkan Biarkan semua itu hadir Lalu saya ajak teman-teman Untuk terbang Ke masa kini Coba panggil semua beban-beban Coba panggil semua beban-beban dalam kehidupan kita Panggil semua tugas-tugas yang perlu kita tunaikan Panggil kembali tanggung jawab-tanggung jawab yang belum kita selesaikan Panggil kembali hutang-hutang Baik itu materi maupun hutang budi psikologis pada orang lain Nikmati Bayangkan Nikmati pedihnya Nikmati lukanya Nikmati sakitnya Nikmati semua dinamika Kegelisahan Kagetnya Tegangnya Semua rasa-rasa itu Dengan beban-beban yang ada pada hidup kita Yuk bayangkan Semua tugas beban tanggung jawab itu Kita masukkan ke dalam sebuah keranjang yang besar di atas meja Kita masukkan semuanya ke dalam keranjang yang sama Beban Tanggung jawab Hutang-hutang Impian-impian tertunda Cita-cita Kita masukkan dalam keranjang yang sama Kemudian Kita panggil masa kecil kita untuk masuk ke ruangan itu Biarkan dia ngacak-ngacak si keranjang itu Biarkan dia bermain Dan kemudian Membuka semua apa yang ada di dalam keranjang itu Biarkan dia melempar-lempar itu dengan tawa Dengan canda Biarkan dia menggoda kita Dan mentertawakan terhadap apa yang sedang kita hadapi Biarkan dia kemudian memberitahu kita Ini asik Ini seru Ini aku Lalu biarkan dirimu yang melihat anak kecil itu menangis bersamanya Biarkan kita kembali ke masa-masa di mana aku pengen seperti dia Yang melihat masalah itu biasa Yang melihat masalah itu bagai permainan Yuk kita datangi dia Datangi Di kita di masa kecil ini Datangi anak kecil ini Lalu peluk dia dengan erat Kamu benar Ini biasa aja Aku bahagia Aku bisa menerima Dan itu berkat kamu Temenin aku yuk Main lagi Asik lagi Seneng lagi Explore lagi Semua yang kita hadapi di keseharian kita kali ini Setelah itu yuk kita coba tarik nafas lagi Sekarang lebih dalam Lalu keluarkan Hembuskan Lalu lewat mulut Tarik lagi nafas yang dalam Lalu hembuskan lewat mulut Sampai kemudian fokus kita tidak ada lagi di ruangan itu Fokus kita pada nafas kita Tarik nafas lagi yang dalam Hembuskan lagi Atur lagi nafas kita seperti biasa Dan kalau sedang memenjamkan mata Yuk buka lagi perlahan-lahan mata kita Pelan-pelan aja Satu Dua Tiga Empat Lima Yuk Ucapkan Alhamdulillah Terima kasih Itu teman-teman Relaksasi yang bisa dilakukan ya Supaya kita damai sama masa dewasa kita Supaya kita bisa melihat lebih jernih lagi Masa-masa yang terjadi dalam hidup kita Tiba-tiba kemudian kita nyalahin masa kecil Yang padahal masa kecilnya Sangat-sangat bahagia Makanya Urusan kita adalah Yuk beresin Masa dewasa kita Meresin Membemban Hidup Keluh Kesah Dan permasalahan dalam hidup kita Asik ya Sampai sini ya Asik Yuk kalau gitu Reaksennya Coba tampilkan Apa yang dirasakan saat ini Coba tampilkan reaction yang dirasakan saat ini Seperti apa kira-kira Ada perasaan apa yang muncul di teman-teman Reaksennya Tampilkan Ada yang menangis ya Ada yang jadi kucing Ada yang cemberut Iya Ada yang jempol Alhamdulillah Ya Lega sekarang ya Lumayan ini ya Netes juga air mata Kalau gitu mari kita berdiskusi Saya kembalikan ke T.H.F.S.A Silahkan T.H.F.S.A Baik Kang Zen Terima kasih Sebelum kita ke Kak Rukoyah yang Raise hand Ada pertanyaan dulu nih Ini akan dirangkum tadi Dari yang masuk saat Masih Materi Beberapa Ada yang bertanya tadi Bagaimana kalau misalnya Ketika kecil pernah Ada Kekerasan fisik Ataupun verbal Yang sampai saat ini Mengganggu kehidupan sosial Apakah perlu bantuan psikiater Kemudian ada juga Bagaimana dengan luka anak Yang tubuh besar Tanpa seorang ayah Yang membuat diri Merasa tidak berhak Untuk dicintai Masya Allah Yang pertama Kekerasan fisik ya Kalau ternyata Kekerasan fisik itu Mentriger Mentriger tuh gini ya Jadi tiba-tiba Tanpa kita sadar Itu kemudian Tanpa kita sadar Membuat kita Tidak mampu Mengendalikan diri kita lagi Itu butuh Cepat-cepat Ke psikolog Kalau ke psikiater Jangan dulu mendingan Karena kalau ke psikiater Akan dikasih obat Mendingan ke psikolog dulu Untuk dieksplorasi Tapi syaratnya satu Kita kemudian Tidak bisa mengendalikan Ketika hal itu Muncul terjadi Pada diri kita Kalau masih bisa Diinget-inget Masih bisa dirasa-rasa Masih bisa disadari Itu bukan lagi trauma Namanya Itu masih ada Dalam kendali kita Caranya tadi ya Relaksasi yang tadi Dilakukan Lewat mindful breathing Juga udah cukup Tapi kalau Tapi kalau susah juga Mending cari teman Untuk dipandu Dipandu untuk Masih sugesti Kayak saya tadi Minta untuk Datang ke sebuah ruangan Ingat-ingat lagi Apa beban masalah kita Yuk kita masukkan Kedalam keranjang Kayak gitu Itu kan sugesti yang dilakukan Sambil kita mindful Breathing Itu bisa dilakukan Minimal untuk Melakukan relaksasi Karena setelah kita Relax ya Setelah Setelah relaksasi itu Terjadi Setelah kita Apa Release lagi Santai lagi Kemudian kita bisa Berpikir jernih Nah yang bahaya Di masa dewasa ini Saking ributnya Dan bingungnya diri kita Kita jadi susah Untuk mengendalikan Apa-apa yang terjadi Pada diri kita Yang kedua Soal bagaimana Seseorang yang tumbuh Tanpa ayah Saya tumbuh Tanpa ayah Sedari kecil Memang Makanya perlu berdamai Sama masa dewasa kita Jadi Orang yang tumbuh Tanpa ayah Bahkan banyak Kalau kita referensinya Quran Kebanyakan Para tokoh-tokoh Yang disebutkan Dalam Quran Tumbuh tanpa ayah Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Nabi Ismail pun Tanpa ayah Kan walaupun ayahnya ada Ibrahim Tapi gak diasuh Gak dididik Gitu Mariam binti Imran Gak ketemu Tapi Mariam Jadi wanita yang terbaik Semesta alam Nunjukin bahwa Ternyata Tidak ada peran ayah pun Gak apa-apa Ya gitu Jadi terima kasih Buat teman-teman Yang kemudian Walaupun tanpa ayah Bisa kemudian Jadi sosok dan pribadi Yang baik dan ketung jawab Saat ini Itu juga sambil bilang Ke diri sendiri ya Terima kasih Walaupun tanpa sosok ayah Begitu Nanti kapan-kapan Saya cerita tentang Kisah-kisah Eh diceritain di buku Gak ya Saya lupa Begitu Gitu Ada lagi Baik Sekarang lanjut ke Teman-teman Atau happy people Yang raise hand dulu ya Kepada Kak Rukaya Silahkan Boleh di Open mic Ya Bismillahirrahmanirrahim Kang Izin bertanya Sebelumnya Saya itu Berfikiran Bahwa Apa-apa Yang terjadi Dengan hidup saya Saat ini Saat dewasa Antara kebiasaan Saya itu Semua adalah Hasil dari Masa kecil saya Yang dipengaruhi Oleh Lingkungan saya Dan pengasuhan Setah sitrah saya Yang dirusak Atau tidak dijaga Seperti itu Nah kemudian Setelah yang tadi Akan menjelaskan Tentang inner cell itu Saya menganggapnya Saya nanggapnya Gitu ya Kalau kita punya Empat bagian Di inner cell itu Masih bisa kita lakukan Di masa dewasa Maka kita Gak akan Menyalahkan Masa kecil dulu Dan luka pengasuhan Gitu ya Bertambang Dengan luka pengasuhan Gitu Tapi Menurut saya Gitu Untuk punya Empat kemampuan itu Di masa dewasa Itu tuh Saya pikir Harus dibiasakan Atau harus dirawat Oleh orang tuanya Gitu Saat kecil Gitu Nah Gimana jika kita Ternyata tidak punya Empat bagian tadi Itu di masa dewasa ini Saya pikir Berarti Ada salah Perawatan Terhadap Empat hal itu Oleh orang tua Apakah saya Masih boleh Menyalahkan Luka pengasuhan Jawabannya Gak boleh Jadi Sepanjang saya Literatur review Kepada orang tua Tidak boleh Kita kemudian Memperlakukan Apalagi sampai Menyalahkannya Karena beliau-beliau Itu kemudian Tiket-tiket kita Memperoleh Ridho dan keberkahan Dari Allah Saya meyakini Betul hal itu Maka tidak mungkin Kemudian Dalam menjaga fitrah Kita jadi Menyalahi fitrah Yang sudah Ditetapkan oleh Allah Untuk selalu berbakti Sama orang tua Kan gitu ya Nah Tapi bisa banget nih Kita kemudian Ngambil Atau munculin lagi Inersial ini Tidak melalui Perantara orang tua Gitu ya Jadi Ketika Kita merasa Dan mempersepsi Bahwa masa kecil itu Masa kecil kita Tidak mendapatkan Semua yang harusnya Kita dapatkan Maka ketika dewasa Dan kita sadar Apalagi ikut webinar ini Maka kita punya kendali loh Kendalinya adalah apa? Tidak dengan meminta itu Untuk diwujudkan lagi Sama orang tua Karena sudah jelas-jelas Tidak bisa Tapi kita perlu Memaafkan ketidakmampuan Orang tua Dalam mendeliver itu Maka yang perlu Kita lakukan sekarang Kak Rukoya Adalah apa? Ya sudah Upayakan Cari support system Kalau kita gak mampu Bikin itu sendiri ya Seperti simulasi saya tadi Kalau kita gak mampu Mau gak mau Kita bikin support system Yang membuat support system itu Membuat saya Punya lagi Part of me-nya Yang empat tadi Komponen tadi Mampu bangkit lagi Intuitifnya Playfulnya Kreatifnya Itu bisa muncul lagi Melalui siapa? Melalui komunitas Kalau udah nikah Dengan suami Itulah yang terjadi Sama baginda Rasulullah Dengan Aisyah Sering jadi main Jadi playful Itu tuh munculin Inner child Bukan ke kanak-kanakan Itu memang dalam upaya Mengembalikan Masa dewasa kita Mengembalikan part of me Yang masa kecilnya Gitu Jadi kalau tadi pertanyaannya Apakah boleh nyalahin? Gak boleh Jangan Bahaya Ketika kita menyalahkan Orang tua kita Dan Menumpahkan segala kesalahan Pada orang tua kita Kita sedang Otomatis menjauhkan diri kita Pada fitrah sebetulnya Yang otomatis menjauhkan juga Dari keberkahan Begitu kurang lebih Kak Rukwaya ya Mudah-mudahan ini Bisa menjawab Dan bisa masuk Penjelasannya Terima kasih banyak Kang Sama-sama Baik selanjutnya Kak Fitri Silahkan Halo Selamat malam Kang Zain Terima kasih banyak Atas oportunitinya Aku sebenarnya Ini refleksi Akan pengalaman Temanku ya Yang beberapa tahun Kebelakang Dia habis kehilangan Ibunya gitu Dan cukup Dekat juga Dia dengan ibunya Kemudian Ada Ada Salah satu wawancara Dari si Andrew Garfield Di Tonight Show Kalau gak salah Dia ngomong kayak gini Kang Kebetulan dia juga Habis kehilangan Orang tua Ditanya Apa namanya Boleh gak sharing Tentang grief kan Rasa duka gitu Akan kehilangan Sosok orang tua Terus Surprisingly Si Andrew nya bilang Bahwa grief itu Harusnya di show Malah harus sering Diceritakan ke orang Biar supaya kita Gak merasa grief Karena grief itu Adalah sesuatu hal Yang membuat kita Happy And it creates Our own happiness Tapi Kenapa ya Kang Banyak orang yang pada Akhirnya Perceive Si grief nya ini Adalah sesuatu Hal yang harus Kita suppress Kita tekan Dan itu Pada akhirnya Yang mempengaruhi juga Gimana kita Perceive Masa kecil Dan juga di masa Dewasa Nah menurut Kang Zen itu Kang Zen lebih melihat Grief Kehilangan akan Sosok itu Apakah harus Di Ya Utarakan Atau justru harus Disupress gitu Karena Karena ada juga Yang Buku yang bilang Bahwa We sometimes Create our Our own Heartbreak gitu ya Dan To heal The wound itself We need to Stop touching it But sometimes Kayak grief itu Kan juga How we Touch the The wound Kan Jadi Kayak Mohon maaf ya Kang Kalau misalnya Aku agak Agak kemana-mana Cuman aku Kepikiran akan Hal itu Soalnya itu Kayaknya Malah jadi Membikin Apa ya Lost in translation Gitu Kang Dalam Hidup Gini Grief itu Adalah emosi Yang sangat kompleks Berat ya Grief itu Kehilangan sesuatu Yang sangat Jadi bagian dari hidup kita Itu kan berat Sama kayak kehilangan diri kita Mekanisme awal Itu selalu Men-suppress Mekanisme awalnya Tapi istilahnya Bukan suppress Tapi denial Kita masih Nyangkal Bahwa sosok itu Hilang dari hadapan kita Nyangkal Denial Gak percaya Gak mungkin Saya Merasakan itu Ketika kehilangan Kakek saya Karena saya gak punya Bapak Yang selalu hadir Sekitar saya Kakek meninggal Di tahun 2011 Itu Astagfirullahaladzim Itu momen yang berat Buat diri saya Yang lain tuh Udah nangis Aku gak bisa nangis dong Aku masih Nanggap itu Bercandaan Bayang gak sih Aku tuh sama kakek aku Suka bercanda-candaan Gitu Jadi suka Suka saling Ngegodain Gitu Dan ketika beliau meninggal Di rumah sakit itu Aku masih Meluk Terus mukul-mukul Pipinya Nampar-nampar gitu Gih Udah tuh jangan Bercanda Bangun Udah jangan Bercanda Bangun Gitu Sampai akhirnya Nangis sendiri Disitu Kita masih Denial Makanya kita Nekan Dan gak mau Bahwa kita tuh Kehilangan Kita tuh jadi Kesepian Kita tuh jadi Takut Tanpa dia Gitu Karena denial Jadi memang Gak sengaja Memang mekanismenya Kayak gitu Pasti denial Mestinya gimana Setiap perasaan Harus diekspresikan Itu hukum utama Perasaan Itu gitu Fitrahnya Alamiahnya Perasaan Itu gitu Tapi orang yang Salah satu fenomena Yang menarik Kalau saya baca Di siroh itu Ketika Rasulullah Meninggal Umar bin Khotob Itu kan Ngayun-ngayun Kan pedang Puter-puter Keseluruh kota Yang bilang Rasulullah Meninggal Akan aku potong Lehernya Gitu Saking denialnya Itu mekanisme Orang beda-beda Nah tapi Terekspos itu Penting Untuk satu Mengekspresikan perasaan Dua Dapetin support Yang mengembalikan kita Ke kesadaran Karena kita gak mau Itu hilang Denial Kita deny Bukan surprise jadinya Tapi ngedenai Nolak Bahwa itu sempat terjadi Maka betul Jadi apapun perasaannya Mesti diekspresikan Masalahnya Kesiapa Nah itu yang harus dipilih Jadi bukan kembali Ke masa kecil Bukan kembali Ke masa lalu Bukan disurpres Tapi diekspresikan Dengan lingkungan Dan orang-orang yang tepat Ini sama jawabannya Kemudian ujung-ujungnya Sama kayak jawaban saya Ke Kak Rukoyah tadi Kalau ternyata Ke orang tua Kita gak bisa nerima itu Jangan salahkan mereka Kita bangun Support system Yang mampu Ngedukung kita Untuk bisa Mengekspresikan perasaan Makanya tadi Feel emotion pada anak Feel emotion Dalam inersial Kita tuh penting loh Supaya rasa kita tuh Genuine Jangan hambar Karena supaya kita Ngerasain hidupnya Lebih hidup Dan yang paling tepat itu Bukan Don't touch The wound Jangan Sentuh si lukanya Justru untuk Menyembuhkan luka Kita harus tekan Supaya gak Darahnya gak keluar Lalu kita bersihkan Supaya gak infeksi Dan gak busuk Luka itu Membuat kita busuk Lalu kita obati Perlahan-lahan It takes time Tapi yang menyembuhkan Bukan waktu Yang menyembuhkan Adalah berinteraksi Dengan si luka Menerimanya Dan menjadikan itu Part of us Gitu kira-kira Boleh Satu lagi Kang Maaf sekali Boleh Tapi kebayang ya Tapi yang tadi kebayang Ya aku kebayang Jadi pada akhirnya Acceptance itu Yang paling Ini ya Yang paling Udah berdamai Dengan diri sendiri Dan Bener gak sih Kang Kalau Kalau pada akhirnya Ada kata-kata yang bilang Bahwa Kita cuman bisa Mengandalkan diri sendiri Itu berarti Sepenuhnya gak bener ya Karena pada akhirnya Kita Social human beings Gitu ya Yang butuh orang lain Untuk kita healing Untuk kita recovering Dan juga Get up lagi Untuk Ya Banyak hal ya Betul Betul banget Makanya bahkan Acceptance itu Butuh Orang lain Sebagai indikator Yang indicate That we accept Our wound Atau luka kita Gitu Betul banget Terima kasih Kang Zain Saya terus Sama-sama Sukses juga Ini gara-gara Kak Fitri Aku jadi ngomongnya Agak keinggris-inggrisan ya Terima kasih Enggak Teh Hapsa Silahkan Selanjutnya Baik Selanjutnya Teh Fadila Tenisa Silahkan Boleh banget ya Mau sharing juga Boleh Sambil cerita Boleh Terima kasih Teh Hapsa Udah Udah kasih kesempatan Apa ya Sebenernya Aku udah baca tukang Artikel tentang Bahwa Sebenernya kita tidak pernah Mengingat masa kecil kita Makanya waktu kemarin Ada pertanyaan Apa bayangan masa kecil itu Mikirnya gak lama Apa ya gitu Walaupun memang akhirnya Yang kebayang itu memang Mungkin-mungkin tadi Kebayang misalnya kayak Ketika dibully Misalnya itu yang Yang awal-awal muncul Jadi kayak Eh bener gak ya Cuma Aku ngerasa gak Gak pernah Maksudnya gak Udah gak tau Kayak apa ya Masa kecil Bahkan tadi ketika Ketika simulasi yang tadi kan Kita yang kecil mendatangi ruangan Kita gak ada Aku tuh gak kebayang Siapa-siapa Cuma ada Orang paker Aku tuh gak ketau Ke atasnya itu gak kebayang Itu emang begitu Atau gimana Gak tau ada yang salah Atau gimana Gak apa-apa Gak apa-apa Gak ada yang salah Tapi kan orangnya hadir ya Ya Ada sosok Lihat roknya Ada rok Tapi Kalau saya ngebayangin Karena-kana dulu Sempat ikut pelatihan juga Dan offline Dan itu disuruh Ngebayangin juga Ketika teman cerita Dia ngelihat Dia masa kecil Dia peluk Kayak gimana Dia ngikutin itu Kayak gimana Cuma tadi Ada Tapi gak sebenuhnya Kayak ngebayangin Cuma kayak Blue Nah itu Apakah Saya gak bisa di Trigger sama hal Begitu Atau gimana Gak apa-apa Ya situasi Atau suasananya aja Belum kena Gak apa-apa Tapi kan simbolisasinya Udah muncul Tapi setelah melakukan hal itu Perasaannya gimana Biasa aja Lebih Lebih agak lega Lebih kayak Oh yaudah sih Yang penting Yang penting sih Ya dikerjain aja Satu-satu Semua kerjaan Nah kan gitu ya Gak apa-apa kan Goalsnya tuh ke arah sana Goalsnya kemudian Adalah men simbolisasi Kalau kita bisa Bayangin sampai detail Bagus Tapi jarang Sebetulnya Justru jarang Memang bayangan-bayangan itu Gak akan detail Kalau justru kebaliknya Kalau justru Bayangannya Sangat Dan terlalu detail Justru itu yang harus Aku ajak nanti Yuk konseling yuk Justru kalau terlalu detail Yang ada sesuatu Yang salah Misalkan nih Tiba-tiba detail banget nih Anak kecil yang diundang Adalah sosok dengan seragam ini Pake baju ini Kita inget detail Dan keranjangnya Apa Mejanya Meja linmon dari IKEA Misalkan Itu jelas Misalkannya Dengan apa Temboknya ada wallpaper apa Nah itu justru aku akan undang Yuk kayaknya Betul konseling deh Gitu Kalau memang simbolisasi Memang bayangan-bayangan Memang goalsnya kemudian Bikin kita lega Dan berdamai Sama diri kita saat ini Gitu Goalsnya bukan Betul-betul munculin Tapi kalau disugesti Sederhana ringan aja Tiba-tiba munculnya detail Ada sesuatu nih Justru kebalikannya Gitu Gitu kira-kira Cukup Makasih Kang Sama-sama Baik silahkan Sekarang lanjut Kak Putri Jasmin Ayo Tepu Jas Gimana Tepu Jas Jadi gini Aku tuh Pernah Apa namanya Pernah baca Katanya Kalau misalkan Dari Eh bukan Baca Ada yang pernah Lihat Komen di tiktok gitu Katanya Kalau misalkan Dari kecilnya Gak dibiasain Buat Ngerilis emosi Itu tuh Katanya bakalan Apa namanya Bertumbuk-bertumbuk Bertumbuk Dan itu Bakalan ke depannya Bakalan jadi masalah Benar atau enggak Tau kayak gitu Sama aja Kayak kita Harusnya buang air Ditahan terus Jadi masalah Jadi mulek Gitu Gitu Makanya Ada beda nih Antara Anak pertama Nih nyanya Sama kindi Kalau nyanya itu Sayangnya memang Agak suka memendam Gitu ya Agak Gitu lah Jadi Ayo dong Ekspresi gak apa-apa Jadi harus dieksplor Kalau adiknya Kindi itu Wah Emosi apapun Itu ekspresif Terlalu ekspresif Tapi enak Long gitu Lega Tapi ya Yang gak boleh tuh Itu tadi Tadi yang udah sempat dijawab Buat Kak Siapa tadi Kak Fitri ya Hakikat perasaan itu Kemudian memang Harus diekspresikan Gak boleh ditahan Apalagi dipendam Jangan Dia harus diekspresikan Butuh penyaluran Nah yang jadi masalah tuh Bukan soal penyalurannya Tapi cara dan siapa Yang tepat untuk Punya penyalurannya Itu yang penting Punya support system Punya komunitas Punya teman Punya sobat Punya suami Punya pasangan Punya istri Kayak gitu Ini tuh puja Berarti kalau misalkan nih Kan dulu tuh Waktu SMP Pernah dibully Itu Fisik iya Verbal iya Gitu Tapi Aku tuh Udah Udah bilang gitu Udah Aku dibully gitu Ngasih tau Ke orang Apa namanya Kayak ke guru BK Atau orang tua Kalau Aku ini dibully Justru Karena aku Bicara Aku dibully Ya misalnya Ngasih tau Mereka Kalau aku dibully Aku malah makin dibully lagi Nah Karena itu Malah jadinya Jadi kalau Nanti di Apa-apain Diam aja Gitu Oh Berarti kan tadi Caranya Dan juga Orangnya Ternyata masih belum tepat Kayaknya bukan ke guru BK Dan kesitu Coba lapor ke Satpol PP Pemuda Pancasila Terus Kan kayak gitu Ternyata Oh barangkali Itu Ini contoh ya Contoh ya Gak seriusin kesana Tapi kan itu Sudah berlalu Nah sekarang Gak bisa kita bilang Bahwa Oh sekarang tuh Kayaknya gara-gara Ngaruh Gara-gara dibully Gak juga Kita bisa Kontrol yang sekarang Kok Puja yang sekarang Itu akan Beda loh Bisa kita kandaliin Itu tuh Aku boleh Mengespresikan sekarang Tapi inget Harus tau Cara Dan juga siapa Orang-orang yang kemudian Bisa aku refleksikan Perasaanku Gitu Gitu Ceritanya Tapi kalau Misalkan Abang namanya Kan kemarin juga Baru kehilangan Ayah juga ya Terus Emang agak Apa namanya Entah kenapa gitu Dari semenjak itu tuh Jadi kayak Lebih Lebih ke Bener-bener murungnya tuh Murung banget gitu Jadi kayak Seakan-akan tuh Takut Takut Bener-bener takut Kehilangan orang yang disayang Apa namanya itu Ngaruh juga gak sih Karena Trauma Di bully Masa lalu Enggak Enggak ada hubungannya Sama trauma Di bully ya Kalau kita kehilangan Sama seseorang Yang paling dominan Adalah soal Penyesalan Nyesel aku selama Beliau hidup Gak begini Nyesel aku selama Kan gitu Bukan Enggak ada hubungannya Sama masa kecil Gak ada Biasanya kalau kehilangan sesuatu Menyesali apa-apa yang terjadi Dengan orang yang hilang itu Jangan kan orang ya Dengan handphone aja Padahal dengan handphone itu Enak Selfie-nya bisa begini Kan gitu Apalagi sama orang Wah Masya Allah Luar biasa Beda banget Sama-sama Puja Thank you Baik kita lanjut ya Ke Kak Zahra Silahkan Zahra Farah Baik sebelumnya Terima kasih Sudah Mempersilahkan saya Untuk Bertanya Jadi saya mau bertanya Sekarang Ya Ya Kak Zahra Nanya aja Jadi kalau masa lalu Masa lalu di Diasuh oleh ibu Oleh ibu Tiri Itu Kejam Dan Sampai Sampai sekarang Itu lukanya Masih membekas Dan jadi trauma Itu bagaimana penanganannya Untuk Orang yang seperti itu Dan orang itu Sudah tua Jadi Itu Nenek saya Yang mengalami itu Dan itu Dan itu jadi Keturunannya juga Jadi Seperti itu Jadi Ibu saya juga Jadi pelakuannya Jadi Suka marah-marah juga Terus Jadi ibu saya juga Saya juga Suka marah-marah juga Baik Terima kasih Terus Kak Zahra sekarang jadi gimana Jadi suka marah-marah Gitu Enggak sih Sekarang tuh Aku lebih kayak Aku tuh lebih kayak Pengen Ngontrol diri aku Gitu Biar Biar Enggak kebawah Gitu Oke Berarti gak masalah ya Tapi kalau Ter-trigger sesuatu Yang berat Tertekan Dan Susah Suka tiba-tiba Muncul dan jadi marah-marah Secara gak sadar gak Nah iya Waktu kemarin-kemarin tuh Aku Merasa Insecure Tapi aku Ngerasa kayak Yaudah lah Udah Healing aja Healing terus Nah ini tuh Yang Yang apa Yang masa lalu Diasus sama ibu tiri Yang Kurang baik itu Pelakuannya itu Masih terjadi sama ibu saya Dan nenek saya Nah itu bagaimana cara Untuk menyembuhkannya Seperti itu Oh Yang gak bisa kita hentikan ya Maksudnya Ya kecuali kita hindarkan aja Itu kan sebetulnya Perlakuan buruk itu kan Bukan Makanya Perlakuan buruk kan Gak ada hubungannya Sama masa kecil kita Sama perlakuan kita Kalau kazaharanya kan Gak apa-apa ya Masih digoda Sama diganggu Gak sama ibu tirinya Enggak kan ya Yang diganggu Itu ibu kandung Sama Neneknya gitu kan Ya Ya kalau perlakuannya Seperti itu Dan kazaharang gak Sanggup atau gak kuat Misalkan ya Melihatnya Menyaksikannya As a bystander Maka satu Misalkan Coba bantu Untuk Jadi bantu Teman curhat Teman healing Buat ibunya Sama neneknya Satu itu Kedua Kalau jadi teman curhat Dan teman healing Gak ngaruh juga Ya aja Kemudian menghindar Kemudian ngeblok Ya ngejauhin Kayak gitu Kalau gak bisa juga Kita tetap dampingi terus Yang penting jaga Supaya sehat mental Karena kendali Ganggu atau enggak Itu gak bisa Jadi seperti kemarin Saya sempat dicurahatin Orang yang kemudian bilang Bahwa aku diganggu banget Sama mertuaku Gini-gini ya Mau gak mau Itu orang tuanya juga Mau gak mau Yang penting dia bisa healing Bisa expressing Tapi kalau Kak Zahra Sampai sejauh ini Masih baik-baik aja Walaupun Ternyata sempat juga Punya problematika Kalau ketrigger Tiba-tiba gak sadar marah Nah itu yang harus Dikendalikan dan dikontrol Yang penting fokus Ke kesehatan mental diri dulu Supaya kita bisa jadi Agen Atau jadi sahabat Untuk menjaga Kesehatan mentalnya Orang-orang tersinta Di sekitar kita Ini lagi Kalau ngeblok Atau menghindari Dari orang yang Bermasalah tersebut Kayak Ibu menghindari nenek Misalnya disangkanya Putus silaturahmi Jadi Emang kalau nenek saya Emang udah parah banget Ibu tiri kan Maksudnya Atau ibu kandung Kalau ibu kandung Memang jangan Jangan sampai putus Silaturahmi Dia itu ibu kandung Masalahnya Oh emang kayak gitu Programatika nenek-nenek Sama ibu-ibu Nenek itu pengen Selalu didatangi Dikunjungi Oleh anak-anaknya Tapi anak-anaknya kan Soka bilang gini Aduh Ibu ini kok gak tau diri Aku kan sibuk Punya urusan lain Punya kegiatan Memang kita perlu Mendamaikan Itu yang juga terjadi Sama saya dan keluarga besar Kadang-kadang kita suka Jadi penengah Sebagai cucu Karena memang nenek-nenek itu Suka ada dalam Midlife crisis Yang butuh Untuk selalu ditempel Didampingi Dan dia kembali Jadi anak kecil lagi Dalam ranah afeksi Butuh afeksi yang banyak Butuh kasih sayang yang banyak Memang gak bisa diblok Kalau anak kandung Dengan ibunya Ini kecuali Kalau ibu tiri Sama nenek Kalau ibu kandung Maksudnya Sebenarnya terima kasih ya Sama-sama Udah Menjawab Dan mempersilahkan saya Terima kasih Sehat-sehat Amin Insyaallah Terima kasih Selanjutnya Kak Lila Mangga Assalamualaikum Rangzain Waalaikumsalam Kak Lila Mau tanya Iya Kalau misalnya Karakter buruk orang tua Yang dulu Ada karakter dan habit lah Perkataan-perkataan Terus Intimidasi hal-hal Seperti itu Itu Dan saya merasa Kayaknya Karakter saya sekarang Kayak gitu juga Agak susah untuk Mengubahnya Apakah itu memang Bawaan juga Atau bukan Terus Yang kedua Boleh gak Dua Saya pernah Ini terapis juga Karena merasa Kayak Maksudnya ada Gak tahu ya Ini apakah Bukan penyimpangan Atau gimana Tapi kayak role-playing Dan dibilang Karena butuh Affection Karena dari keluarga Enggak dapat Affection and love Jadi Butuh ke orang lain Banget Intinya Main Affectionnya Jadinya Harus dari orang lain Banget Jadi kayak Dependence Terus Berusaha untuk Mendominasi Dimana Komunikasi sama orang tua Dengan keluarga juga Kan awkward Kayak Kayak orang asing aja Individu Banget Sampai pisah rumah Dan hal-hal lain Itu gimana Supaya kita Enggak terlalu Jadi Butuh affection Dari orang lain Banget Makasih Betul Yang pertama Sesuatu yang Sifatnya temperamen Itu selalu turunan Itu makanya Di kelas yak Kemarin baru dibahas Di tanya jawab Kelas yaknya Sama teh hapsah Itu turunan Kita punya kecenderungan Untuk bisa mengekspresikan Sama persis Atau Kita bisa Milih Cara mengekspresikannya Dengan hal yang lain Jadi cuman Bisa mengekspresikannya Tapi temperamennya Atau kecenderungannya Pasti sama Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita butuh Afeksi Ternyata Afeksinya butuhnya Eksternal Harusnya dicoba dulu Internal Biasanya Biasanya Kalau butuh Afeksi dari Eksternal itu Karena ada Ekspektasi yang Lebih di dalam diri Kalau saya ya Mazhabnya itu Kayak gitu Setiap kali Seseorang kemudian Dijudze Atau dinilai Didiagnosa Kemudian Dia Dia kayaknya butuh Banget afeksi Dari orang lain Butuh disayang-sayang Butuh disanjung-sanjung Dipuji-puji Di oong Gitu sama orang lain Barangkali bukan Karena dirinya Yang memang butuh Tapi ada ekspektasinya Yang harus dikasih makan Nah ekspektasi yang harus Dikasih makan Di dalam diri itu Ternyata Mekanismenya internal Kak Lila Internal itu Mekanismenya di dalam diri Oh ternyata Afeksi itu Berupa ekspektasi Bisa jadi Bisa jadi kita kelola Bisa jadi kita Counselingin dulu Dalamnya Jadi gak tiba-tiba Memang Gimana ya Duh aku butuh afeksi Ayo dong Pasangan Suami Nanti itu Jadinya Tambah stres Atau tambah Bikin demanding Atau malah Nuntut Jadinya ke Pasangan Ke anak Ke orang lain Ke bos Ke karyawan Jadi malah Pengen afeksi Ke orang lain Padahal Bisa jadi Afeksi itu Muncul dari Tingginya Besarnya ekspektasi Itu bisa banget Dimulai dari Internal diri Kak Lila Jadi Menurutku sih Mulai aja Coba cek-cek Afeksi sama diri Coba mengapresiasi diri Nulis diary Coba diskusi lagi Sama diri Kayak gitu Awalnya tuh Dari situ dulu aja Cobanya Kalau gak Tadi kata Kak Lila Lama-lama bakalan Ketergantungan Dan itu Bahaya Bahayanya banget ya Bukan buat diri Tapi buat orang lain Orang lain jadi sebel Nanti Sebel sama Kak Lila Nanti diminta-minta Afeksi Gitu Baik Kang Zain Makasih banyak Sama-sama Oke lanjut Mbak Dita Wih Mbak Dita nih Lama gak Lama gak ditanya Mbak Dita nih Gimana Mbak Dita Iya Lama gak muncul Saya lagi Istirahat Kang Zain Beberapa kali Masuk rumah sakit Masya Allah Gimana-gimana Mbak Dita Sekarang katanya disuruh minum obat lagi Padahal udah lepas obat Dari sejak menikah Eh kemarin Kayaknya yang terakhir Malah disuruh minum obat lagi Sama psikiater kayaknya Jadi gini Ya Mungkin sejak Pertama kali saya ikut Kelas Kang Zain Dan curhat Itu kan selalu Ada hubungannya Dengan relasi ya Entah itu Dengan Orang tua Entah itu Dengan anak Gitu kan Saya sering lah Ngecerita gitu Dan beberapa kali saya masuk rumah sakit Dan sakit itu pun Kadang itu awalnya Triggernya juga gitu Masalah Orang tua Anak Kayak gitu kan Yang kebawa Ke perasaan Gitu kan Nah Saya itu gini loh Masa kecil saya itu Kan Ayah mendidik dengan Cara yang Keras ya Secara verbal Maupun fisik Gitu Oke lah Saya terima Saya maafkan Bahkan saya Malah termotivasi Ingin menunjukkan Ke mereka Bahwa aku tuh bisa Aku tuh bisa jadi ini Aku tuh bisa jadi itu Aku tuh ingin membanggakan mereka Itu selalu ingin saya buktikan Gitu kan Dan sampai detik ini Saya pun Merasa Kayaknya juga Gak jelek-jelek amat Gitu loh Jadi orang Maksudnya tuh ya kerja Ya punya suami Punya anak Kayaknya ya normal-normal Aja lah Meskipun gak Gak kayak orang-orang Yang mungkin di atas Gitu kan ya Tapi kok kayak Masih diatur Terus gitu loh Kang Zen Jadi kayak Kemarin tuh terakhir ya Saya udah keluar dari rumah sakit aja Gitu kan Masih suka di WA Itu kayak diceramahin Terus Udah lah gak usah banyak Jadi kalau curhat itu Selalu kayak dilarang Udah lah gak usah banyak ngomong Gak usah banyak teori Gitu Tapi nanti kalau saya diem Dibilangnya Gimana gitu kan Dibilangnya kayak Gak mau peduli Sama orang tua Sama anak Kayak gitu Terus yang terakhir itu Dia bilang gini Udah deh gak usah beli-beli baju lagi Gak usah Pelihara kucing Udah kucingnya dibuang aja Semua gitu Kebetulan saya punya kucing kan Di rumah empat Dan saya merasa Itu salah satu Katarsis saya Salah satu katarsis saya Kayak melihara kucing Ikut jadi volunteer Apa dan sebagai cara Itu kan saya gunakan Untuk katarsis saya Gitu loh Saya tuh merasa gini loh Kenapa Terus saya Gini Kang Zen Akhirnya saya itu Kemarin ngomong Ke mamah saya Baru aja kemarin Mah Saya itu gak masalah loh Beli baju Ya Memang sih Karena saya Kang Zen tau sendiri ya Saya punya depresi dan bipolar Sehingga kadang Saya itu mengepresikannya Kan kadang memang Impulsif buying Terus kayak people pleasure Gitu lah Oke lah Saya akui gitu Terus orang tua tuh Suka kayak gini Gak usahlah kamu tuh Beli-beli baju lagi Udah kucing itu dibuang aja Gini-gini Terus saya tuh mikir Setelah itu saya beli Pakai duit-duit saya sendiri Saya mengapresiasi diri saya sendiri Bahkan saya berjuang Bisa sampai di titik ini Gitu loh Untuk Maksudnya orang tua saya Gak malu-malu banget lah Punya anak saya gitu Kenapa kok hidup saya tuh Terlalu diintervensi Sedetail itu Akhirnya saya karena gak kuat Tukang Zen Saya bilang ke mama Mah Sebenernya saya beli pakaian Itu gak pernah masalah sih Punya kucing juga Saya gak pernah Gak masalah Karena kata mama saya itu Untuk mengurangi masalah saya Kata beliau Saya gak pernah ada masalah Dengan itu semua Yang jadi masalah saya adalah Karena mama itu Terus menceramahi saya Terus mengkritik saya Terus Mengintervensi hidup saya Jadi saya tuh akhirnya Gak kuat gitu loh Kang Zen Karena yang terakhir ini Kan saya udah berapa kali Masuk rumah sakit kan Terus saya bilang gitu Langsung ke mama Terus langsung mama Itu malah tetep aja Gak nyadar gitu loh Kayak Aku gak pernah intervensi Hidup kamu Aku gak pernah ini 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 Akhirnya aku bilang gini Yaudah lah mah Memang aku yang salah kok Sama Ali Ali itu anakku Yaudah lah mah Emang aku kok yang salah Sama Ali Kami tuh terlahir Emang untuk Apa ya Selalu membebani orang terus Saya langsung bilang kayak gitu Gitu loh Kang Zen Jadi gimana ya Saya tuh dari kecil udah Dididik dengan keras Dan saya selalu berusaha Menjadi yang terbaik Tapi saya diatur terus Dan disalahin terus gitu Dan saya capek Dan saya lelah gitu Aku sebenernya tanya pencurahan sih ya Gak apa-apa Enggak ngungkapin aja Jadi maksud saya Saya tuh kayak gitu Salah gak sih gitu Saya tuh kayak gitu Berhaka gak sih gitu loh Karena saya tuh Pengen ngomong kayak gitu Itu udah kayak jauh-jauh hari gitu loh Karena ya selama ini mereka sering Ngeser-ngeser Menasihati Menceramahi Ini itu Ini itu Ini itu Dan padahal saya kan jadi orang Ya mungkin Kang Zen Saya juga tau sendirilah Aku juga gak jelek-jelek amat Secara religius Gak jelek-jelek amat Secara intelektual Oke lah Secara emosi Masih naik turun Tapi kayaknya juga Masih gak terlalu yang Maksudnya Berat-berat amat gitu Yang lebih berat dari saya Juga banyak gitu loh Dan saya jadi orang tuh Akhirnya minder gitu loh Di pekerjaan minder Di apa-apa minder Padahal pendidikan saya tinggi gitu kan Saya dijadiin pejabat aja Kayak udahlah gak usah gitu Saking jadi orang tuh minder gitu loh Tapi saya selalu memberikan yang terbaik Untuk orang tua saya Saya kuliah Sampai S2 on time Bahkan S2 saya bayar sendiri Saya Fresh graduate Langsung jadi PNS Sekali tes Langsung lulus Padahal formasi cuma satu Saya Selalu tes apapun Itu selalu lolos Kayak gitu Saya menikah gagal Sekarang bisa menikah lagi Dengan orang yang lebih baik Anak saya juga Saya bisa antarkan ke SMA Taruna Semua sudah aku lakukan Sebagai anak gitu loh Tapi kenapa Gak pernah enough Dan akhirnya Saya gak kuat Karena saya kemarin Sangat nyeri Low back pain Gert saya kambuh Sampai low back pain Sampai pusing Masuk rumah sakit Hanya karena Ya itu Kayak ketriger gitu loh Sampai dua kali Saya masuk rumah sakit Dalam tiga bulan ini gitu loh Dan bulak-balik Ijin dari kantor gitu Yang tadinya padahal Harapan saya Ketika saya sudah jadi analis Karena sudah Meng-upgrade diri Tahun depan berharap Ingin jadi ini Jadi itu tuh Akhirnya saya berpikir Oke Mungkin Allah belum merido Mungkin memang Saya harus istirahat Saya selama ini Bercapek-capek gitu loh Belajar ini itu Belajar ini itu Kang Zen tahu Saya selalu ikut Kelasnya Kang Zen Saya jadi volunteer di LIS Saya belajar public speaking Semua hanya untuk Meng-upgrade diri saya Supaya orang tua saya bangga Dan saya bisa nyekolahin Anak saya sampai Dia mandiri gitu Tapi selalu salah Salah-salah dan salah Saya sayang sama orang tua saya Makanya saya tetap berusaha baik gitu Tapi Ternyata itu menyakiti diri saya Sendiri terus Gitu loh Dan akhirnya saya ngomong kayak gitu Terserah sih mamah Mau ngomong gimana gitu Terserah mamah mau Bisa nerima apa Enggak gitu Tapi karena saya udah gak kuat lagi Gitu sih Berarti yang dilakukan mamah Mbak Dita Selama ini Di persepsi sama Mbak Dita Sebagai intervensi ya Atau Kasih sayang gitu Betuk sayang Iya Seperti intervensi sih Menurut saya Ya kan Terserah saya gitu loh Kang Zen Saya mau beli baju Mau apa Itu kan gaji-gaji saya sendiri Uang-uang saya sendiri gitu loh Saya kan gak minta beliau gitu Dan saya juga berusaha keras Untuk sampai diriti ini Apa salahnya Saya mengapresiasi diri saya Dulu saya depresi Gak bisa merawat diri Jerawatan Badannya gemuk Tiap hari diolok-olok Ih pake baju kok kayak gitu Ih kok gak mandi Ih kok jerawatan Ih kok gendut Lah sekarang saya udah agak Udah gak terlalu gendut Udah pake baju rapi Udah dandan Udah cantik Masih aja dibilang Ih kamu kok goros banget sih Beli baju Ih kamu kenapa sih Narsis foto-foto Ih kamu kenapa sih ini Jadi dimana letak Benar saya gitu Kenapa saya selalu salah gitu loh Kenapa saya depresi salah Tapi saya happy pun salah Terus kalau saya Kalau saya oon Saya salah Tapi kalau saya Udah di tahap ini pun Mereka belum puas Kayak gitu Kan capek Kang Zen Dan saya kan Gak semua orang kan Bisa jadi leader Maksudnya jadi pejabat gitu loh Maksudnya kan Semua butuh proses juga Tapi ketika saya berproses pun Ketriger banyak hal yang Anak lah Orang tua kayak gitu Dan akhirnya malah saya turun-turun Dan sekarang Grafiknya malah turun lagi gitu Padahal Kemarin kan Kang Zen Lihat ya Saya grafiknya udah bagus gitu Nah itu memang Problem Mbak Dita itu Makanya yang dilakukan itu Jangan untuk Jangan untuk Memenuhi Omongan orang Dan jangan juga Untuk membuktikan Bahwa omongan orang itu Benar atau salah Jadinya kegiatannya Menuntut Mengundang feedback dari orang Nah itu yang gak mesti hati-hati Jadinya ya tentunya Gak akan benar Kenapa gak akan Jadi tentunya selalu Di persepsi sarah Sama orang Khususnya orang tua Karena ternyata Yang dilakukan Yang dikerjain Dalam rangka Atau ada intensi Atau kecenderungan Untuk Membuktikan Berusaha menjawab Atau berusaha menuruti Omongan-omongan Yang kemudian Sebetulnya Mbak Dita sendiri Ketika mengerjakan Gak bertujuan Misalkan Tadi ya Beli baju Ini itu Ngasuh ini Ngasuh kucing Atau melakukan Kegiatan lain Tujuannya apa Misalkan Tujuannya untuk Katarsis Untuk rilis Rilis dari apa Oh ternyata Kalau di rilis-rilis Dari omongan orang tua Kan itu juga jadi salah ya Pelarian Gitu Atau Melakukan ini Melakukan itu Untuk membuktikan Pembuktian apa Pembuktian supaya Hilang Gak ada omongan lagi Itu juga kurang pas Makanya nih Apa ya Yang kemudian Pengen dilakukan Yang dikontribusikan Yang aku ini Kemudian Ngajak orang tua As a partner Bukan As a Komentator Gitu lah Itu yang penting Kalau kayak gitu Ya pasti capek Nurutnya capek Karena itu bukan Keinginan Mbak Dita Nolaknya juga capek Jadi berantem Sama orang tua Gitu Pantesan selama ini Hilang ya Mbak Dita Ternyata Iya Aku gak bikin status WA lagi Aku males Dan aku juga jadi Merasa Kalau orang tuaku aja Kayak gitu Yang mungkin orang lain Juga berpikiran aku Lebih parah gitu Maksudnya kalau orang Orang tuaku aja Ngomong kayak gitu Berarti orang lain Sebenarnya banyak juga sih Orang lain bilang Aku narsis lebay Dan sebagainya Cerewet Gitu kan Tapi Sekarang aku lagi kayak Akhirnya aku belajar gini Oke Saya harus mengontrol diri Gitu kan Udah belajar apik Dan upper Aku harus mengendalikan diri Jadi mungkin aku Harus gak pasang status Tapi kepala Tapi kepala Andanya aku gak Berekspresi lagi Gitu loh Mestinya berekspresi Dengan Goals Desain Dan tujuan Yang memang ditentukan sendiri Bukan atas respon Terhadap komentar Keinginan Harapan Orang lain Yang sebetulnya Mbak Dita sendiri Gak menginginkan itu Jadi kalau Muter-muter Di ekspektasi Omongan Urusan yang bukan diri Yang bukan diri Ya pasti pusing Jatuhnya balik lagi Kalau Kenapa aku jadi seperti itu Kira-kira kenapa Maksudnya Kenapa aku jadi orang Kayak gitu Karena gak kembali lagi Mengontrol dirinya Kan atribut-atribut Udah jelas Udah ada Komunikasikan itu Mbak Dita malah kembali Gak dengerin lagi Apa kata orang Eh kamu kok jadi begini Kamu jadi begitu Oh iya tah Kok jadi iya tah Kan harusnya Diekspresikan yang kemarin Yang sebelumnya Yang dari kelasnya Aku sampai mau delete Instagram Segala Aku udah gak pasang Udah gak pasang Satus WA Udah gak tau Beberapa minggu Terus Aku udah hampir delete Instagram Udah hampir Aku bilang sama suamiku Yang aku pengen menghilang Gitu Ya dia bilang Menghilang kemana Ya pokoknya aku cuman Pengen menghilang Gitu Aku gak pake kata-kata Karena Mbak Dita Udah kalah Sama hal-hal Di luar diri Yang mestinya balik lagi Ke diri Kan kemarin udah dapet Berarti harus Resit nanti Kelas siak tuh Balik lagi Kemarin udah nanya Sama Tereres Tereres Ada gak Mulang siak Aku bilang Katanya ada Kelas risit Ada Udah gak sembuh-sembuh Udah deh Itu aja Nanti yang lainnya Gak ada kesempatan Ngomong Yang penting udah share nih Akhirnya Mbak Dita dateng lagi Iya Coba deh Nanti kalau udah ikut kelas lagi Pasti gak akan minum obat lagi Iya Ini aku juga lagi minum obat lagi Dan suamiku kayaknya Gak setuju gitu loh Jadi obatnya kayaknya Harus aku sembunyiin Dimana aku bingung Nanti Ini Jadi bergantung sama obat Assalamualaikum Baik Selanjutnya Kak Refi Silahkan Assalamualaikum Terima kasih Kanzin Baru sekarang Saya ikut webinar Sampai manis Jadi Baru Jadi saya tadi Seperti menemukan Oh ini loh Sampah-sampah Yang ada di diri saya Dan harus dibuang Itu ini Ternyata Kanzin Saya mau bertanya Ada gak sih hubungannya Inner chat Selama ini saya Ada di Ada di mazhab Ada di mazhab Tentang luka pengasuhan Tentang kita dewasa ini Berdasar kebesar Kita besar gini Karena kita punya luka dulu Selama ini memang Selama ini hubungan saya Sama orang tua Alhamdulillah baik Tapi ada Ada kalanya Ketika Misalnya Misalnya Orang tua nyuruh saya A gitu Nyuruh saya Ini tolong buat Antara kesini Ini Timbul Saya aja dulu Waktu kecil Ditinggalin kerja Waktu itu aja Jadi suka ada pembelaan Saya sadar itu salah Tapi ketika itu Dilakukan sama kakak saya Saya marah Jangan kayak gitu Aku namanya Dua orang tua Licik sendiri Cuman Apakah ada hubungannya Ketika kita diperlakukan dulu Tarolah inner chat Kita dulu Kayak gitu Apakah ada hubungannya Dengan kita Membesarkan anak kita Sekarang Karena yang saya rasain Orang tua saya dulu Kerja dua-duanya Terus saya dibesarkan Sama bibi di rumah Jadi saya tuh dulu Lebih takut sama bibi Daripada sama mama Sama papa gitu Jadi saya lebih takut Awas nih ya bilangin Ya soh aja bilangin Tapi saya lebih takut Kalau bibi di rumah Tau gitu Terus saya tuh Sampai apapun hal terkecil Di hidup saya Saya gak pernah bilang Ke mama gitu Jadi saya selalu bilang ke bibi Dan nanti bibi yang bilang ke mama Nah sekarang yang terjadi Saya sama anak saya Saya gak mau Saya gak mau punya pembantu Di rumah Karena saya gak mau Anak saya lebih deket Ke orang lain Saya gak mau kerja Keluar dari rumah Karena saya gak mau Ada momen-momen penting Yang terlewatkan Karena saya gak rasanya Dulu gitu Sampai saya menekan Suami saya untuk Dia harus selalu hadir Di acara penting anak saya Dia kerja di luar kota Tapi pas anak saya pentas Dia harus datang ke sini Akhirnya dia pulang ke sini Terus dia pergi lagi kerja Saya gak mau tahu Pokoknya harus Ada setiap momen memang Jadi dulu orang tua saya Ada 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 buat saya Cuman Di saat momen-momen penting Momen-momen yang saya rasa penting Orang tua saya gak ada Karena memang bekerja Terus Apa itu yang salah Memang di masa kecil saya Atau memang masa Sekarang Masa dewasa Saya gak mau kerja keluar Sampai beberapa kali Saya tes itu Hanya sekedar formalitas Istilahnya Cuman nyenengin hati mama Yang penting saya kelihatan Mama tuh udah nyekolahin saya Terus saya mau kerja Dan sekarang pun Sampai sekarang Selalu mama Mama kan dua-duanya Terjadi sebagai PNS Jadi saya dituntut Itu mah sudah jadi Rahasia umum Ketika orang tuanya PNS Pasti menuntut anaknya Buat jadi PNS juga Saya setiap Ada penerimaan PNS Saya selalu ikut Dan saya selalu gagal Di tes terakhir Dengan nilai yang Beda sedikit Hanya 0,2 Hanya beda 1 Hanya beda 2 Dan saya tidak terluka sedikit pun Malah mama sama papa saya Yang aduh Cuman saya ngerasa Yes Gak jadi kerja Yes Gak jadi kerja Dan anak-anak saya pun Sekarang tidak memperbolehkan Saya buat kerja Entah saya Mendoktrin anak-anak saya Buat jangan olah Ditinggalin sama saya Jangan olah Ditinggalin sama saya Jadi Yang salah Di diri saya yang dulu Apa di diri saya yang sekarang Itu aja Terima kasih Nah Sebetulnya penjelasannya Jadi kayak gini Kalau yang aku pakai Dalam Perspektif Atau mazhab Innercetnya yang aku pakai itu Justru karena kita Kemudian menganalisa Kok aku jadi males ya Untuk jadi pegawai Gitu ya Untuk PNS Jangan-jangan Nah Jadi bukan karena Masa lalunya yang Gak bahagia Barangkali Kita tuh bahagia-bahagia aja Waktu kecil ya Mamah gak ada Orang tua gak ada Aku asik-asik aja sih Sebetulnya kan Seru-seru aja Iya betul Cuman pas aku dewasa Kok kenapa ya Tiba-tiba aku jadi gak mau kerja Nah itu Jangan-jangan Terus jadinya tuh Aku malah Bahagia nih Kalau gak bisa kerja Atau Yes Gak lor Tadi Itu Sebetulnya bukan karena Luka pengasuhan Pengasuhannya Fine-fine aja Kalaupun luka Yang memang suka ada sih Luka KDRT dan lain-lain Luka pun bisa jadi muncul Tapi itu ada mekanisme Yang melindunginya Terhadap kita Itu udah fitrah Alamiahnya Ada mekanisme melindungi diri Allah ciptakan fitrah itu Untuk kita Nah karena analisa Kita kemudian Aku gak mau jadi orang tua Yang seperti itu Nah gitu Cuman yang perlu diwaspadai Adalah Orang tua yang kemudian Terlalu dekat Dan bilang bahwa Aku akan selalu ada Untukmu Itu kan juga bisa jadi Ngekang buat anak Jadi kata anak Aku juga bisa Itu sendiri Karena ada terus Jadinya Tapi sekarang Sekarang sih Yang kerasa sama saya Saya membiarkan Saya membiarkan Anak-anak saya Anak-anak saya harus mandiri Cuman Saya tuh inginnya Jadi ibarat kayak gini Ketika anak saya datang Turun dari mobil jemputan Saya harus Saya orang yang menyapa duluan Ketika Kebetulan rumah orang tua saya Sebelahan Ketika orang tua saya Keluar Saya marah Saya gerget Saya dulu didiemin Giliran sekarang ke cucunya Pengen Nah kayak gitu Saya gerget kayak gitu Jadi apa ya Jadi seperti Saya ngerasa Diri saya sekarang itu Seperti Apa ya Reparenting lah Istilah kerennya sekarang Jadi Saya seperti Memperlakukan anak saya Seperti saya ingin diperlakukan dulu Gitu loh Itu salah gak sih sebenarnya Dan orang tua pun Jangan dimarahin ya Orang tua pun lagi Orang tuanya Kak Repi pun lagi Lagi Reparenting Dia menemukan bahwa Banyak Jadi memang Penelitiannya gitu ya Kakek dan nenek itu Akan sangat toleran Baik Dan cenderung Kok aneh ya Gak seperti ngasuh aku dulu Karena mereka menemukan cara baru Mengasuh anak Itu kesempatan keduanya Tapi kadang suka ngarido Maksudnya Saya dulu gak di gitu Jadi saya gak mau Anak saya lebih dekat Saya gak mau Kayak gitu Itu gak mau Jadi ketika sekarang Saya akhirnya pada akhirnya Bekerja dari rumah Dan menerima pendapatan Yang gak seberapa Saya yakin Kalau saya kerja di luar Saya lebih optimal Ketika Saya kebetulan Saya orang konseling Jadi saya mikir Ketika Kalau saya ngetes nih Saya sehari bisa dapat duit segini Tapi kalau saya kerja dari rumah Saya cuma ngerjain yang saya suka sekarang Istilahnya sekarang Saya jualan Saya bikin susah-susah bikin kopi Saya gini Terus dibawa sama suami Ketantor Ih hasilnya cuma segini Ini dulu kalau saya ngetes tuh Saya dapet segini tuh Sekali ini Tapi sekarang segini Tapi Tetap aja gak mau Jadi sekarang pun ketika ada pesenan banyak Terus anak saya pengen main sama saya Saya tolak gitu Sampai yang beli Kamu tek kok Jualan kayak gak niat Ya terserah saya Yang jual-jual saya gitu Itu kan Gimana ya Saya kadang ngerasa Kadang sih ngerasa Saya salah gitu Kayak gini Cuman Gedenya saya Gedenya itu Saya selalu membenarkan Apa yang saya lakukan gitu Ya betul Nah itu Kalimat itu yang tepat Yang dilakukan sekarang Adalah justru itu Menganalisa Dan menjelaskan Apa yang terjadi Makanya tadi Muncul rasa gemas Muncul rasa tidak suka Ya Ih kenapa dulu Aku gak digit Itu kan karena analisa Bukan karena Mengalami Bukan karena luka Ini masalah Karena menganalisa Oh Baru tahu kan Yang benar itu kayak gitu Sebetulnya gak masalah Selama itu terekspresikan Dengan baik Dan bertujuan Jangan sampai itu Tiba-tiba muncul Tak disadari Dan jadi perilaku Juga yang tak disadari Nah itu juga Yang bahaya Yang itu Yang kedua Kalau yang pertama Aku masih sadar Melakukan ini Karena begini Karena begitu Kan berarti hasil analisa Karena pakai ada kata karena Kalau udah perilakunya Udah mulai tidak terkendali Terus tiba-tiba marah Aja ke orang tua itu Kemudian Nge-keep anak Awas jangan main Eh kenapa aku bilang kayak gitu Terus menyesali Yang terjadi Nah itu ada yang salah Tapi kalau enggak Selama itu terkontrol Terkendali Ya aman-aman aja Gak salah Itu bentuk ekspresinya Memang kayak gitu Iya cuman karena Karena halayak Menyayangkan saja Sepertinya Kok gak kerja Sampai teman-teman Seangkat tangkap Kok kamu gak kerja Kok kamu ya suka-suka Saya udah kerja loh Dan ternyata Anak-anak tetap keurus Ya itu kan cara kamu Cara saya gak mau kayak gitu Sampai saya selalu Ibaratnya Sayang benar Kamu yang salah Pokoknya selalu kayak gitu Kalau urusan omongan orang Memang kayak gitu Berat Terima kasih kan Zen Sama-sama Baik Dua pertanyaan lagi ya Terakhir dari Kak Eka dan Kak Arief Sekarang Kak Eka Silahkan Ini teman-teman juga Yang di chat ya Aduh mohon maaf Aku save Dan nanti Mohon-mohonan aku bisa jawabin Di Youtube aja kali ya Nanti minta tolong Apa ya Save-nya kali ya Rekamannya ya Bangga Kak Eka Silahkan Oke Kak Ayo pertanyaannya Kak Eka Atau lagi buka catatan dulu ini Cek cek Ada gak? Gak ada Halo Gak ada Kak Eka Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada kedengaran teh? Ada Kedengaran Terima kasih atas Kesempatannya Kan Zen Gini Saya itu termasuk orang yang Kurang Dekat dengan ibu Karena Saya merasa Dulu itu Saya selalu Disalahkan oleh ibu Apapun Yang Saya Yang Saya lakukan itu Selalu Salah di mata dia Tapi Karena sekarang Saya sudah menjadi Seorang-orang tua Sedikit banyaknya Saya mengerti Kenapa dia itu Seperti itu Cuman Mungkin Saya mengerti Mungkin Cara Mengkomunikasikannya Dengan saya Mungkin Ada yang Kurang tepat Saya itu Sebenarnya Pengen memperbaiki Hubungan saya Dengan ibu saya Tapi Saya sudah Memaafkan Cuman Ketika Saya Berbicara tentang Seperti ini Saya itu Suka pengen Nangis Nangis Padahal Saya itu Dalam hati Ya sudah Ya sudah Maafin Ya sudah Maafin Tapi Kenapa Saya itu Buka sedia Aja Kenapa ya Karena ternyata Enggak udah Ya sudah Itu bentuk Repress Enggak apa-apa Nangis aja Sambil bilang Aku tuh Enggak suka Tapi mau minta Tolong Karena aku pun Punya anak Tolong bantu Gimana ya Supaya hubungan aku Baik ke anak Minta tolong Baik dulu ke mama Ngekspresiin aja Nangis aja Enggak apa-apa Jangan ditahan Jangan Ya sudah Maafin Ya sudah Ya sudah Maafin Tapi sebelum Maafin Ngomong dulu Ekspresiin dulu Jadi jangan Tiba-tiba Ya sudah Itu namanya Mendem Terus Pasti sedih lagi Terus Terluka lagi Yuk Nangis aja Nangisin aja Sambil keluarin Yang kesel Kalau di sebelah Di samping Ada suami Sambil Bilang ke suami Cubit Suaminya Sekalian Jangan Ditahan Sambil Nanti Pas lagi Ngomong sama Ibu Sambil merendahkan Diri Bu Aku tuh Gak suka Kemarin itu Tapi aku Ngerti Sekarang Maaf ya Jadi jangan Ngemaafin Ibu Kita yang Minta maaf Aku ngerti Baru ngertinya Sekarang Maaf ya Gitu Jadi jangan Kita maafin Ibu Justru Kita yang Minta maaf Sama Ibu Ibu Maaf ya Aku baru ngertinya Sekarang Dan aku tuh Jadi pengen Baik Sama Ibu Otomatis Kalau kita udah Merendahkan diri Turun Rendah Di hadapan Ibu Ibu pun Akan mau Minta maaf Nah kalau Ibu Nah kalau Ibu udah Minta maaf Enak Kita maafin Ini mah Belum ada Komunikasi Belum ada Obrolan Rasa di hati Tertahan terus Tiba-tiba Maafin Ya gak akan Bisa maafin Pasti Keganjel Terus Rasanya Tapi kan Kalau ngomong Sama Ibu Misalnya Aku tuh Gak terima Gitu Dulu Ibu Gituin Aku Gitu Pasti kan Dia juga Belum tentu Bisa menerima Gitu Gak apa-apa Sambil minta maaf Bilangnya Bu aku tuh dulu Gak suka Tapi minta maaf Ya aku gak suka Gitu Ujungnya pasti Pakai minta maaf Kalau pakai minta maaf Pasti dimaafin Jadi jangan untuk Nyalahin Itu mah namanya Nantang dan ngajak Berantem Ya Bu Ibu yang dulu Gitu Gak gitu Tapi sambil minta maaf Bu maaf Aku baru ngerti sekarang Ngerti apa Ngerti bahwa Itu salah Dan aku gak mau Ngelakuin itu Ke anak aku Makanya aku mau damai Sama ibu Peace Peace Love and gaul Maaf Gitu Sambil nangis Gak apa-apa Jangan ditahan Ih yang kayak gitu-gitu Jusu bahaya Kasian suami Nanti kena bebannya Suami kena imbasnya Yang kayak gitu-gitu Kasian Bingung suami Suka Iri gitu Lihat Kok orang Orang lain bisa Beserah Sama ibunya Aku padahal Ketanggaan Sama ibu Tapi Ya biasa aja Kayak ketangga aja Ibu butuh Ya aku sedia Kalau aku Mampu Ya aku sediain Tapi Feelnya itu gak ada Gitu Gak Gak kayak orang lain Betul Betul Bahaya tuh Kata Teh Lani Dicat ya Suami kena imbasnya Nanti Mulai teh Harus dimulai Harus mulai datengin Omongin Tapi ujungnya Sambil minta maaf Minta maaf Bahwa aku baru ngerti Bahwa itu tuh Suatu hal yang salah Dan aku mau belajar Ajarin dong Supaya aku gak kayak gitu Merendah Minta maaf Merendah Minta maaf Merendah Beliau insya Allah Pasti balik maafin Kalau gak kan Pasti balik marahin Tapi kan seenggaknya Udah pelong Gak apa-apa Seenggaknya udah pelong Dan jangan ditahan Lama-lama bahaya Justru malah ke anak Jadi gitu lagi Yang kerasa tuh Bukan ke anak Yang kerasa awalnya Pasti ke suami dulu Suami mulai kesel Curhatnya itu lagi Itu lagi Pasti gemes Kasian Iya bener Iya bener Iya kerasa Aku soalnya Sebagai suami Nangis aja Yang nikmat Nangisnya yang Jangan ditahan Atau nang malu Ya sambil malu Nangis Mana ada nangis Yang ganteng Dan cantik Cuma jadi sinetron Dan film Gak apa-apa Nangis aja Ya Gitu TK Sambil peluk Suaminya tuh Suaminya sambil Disun Keningnya Yang jomblo Pada tergiur Ini ya Terut-utut Bayu Apalagi ketawa Gitu Gitu paling TK ya Iya makasih Bismillah Insyaallah Sukses Waalaikumsalam Baik Baik Sekarang Terakhir Kak Arief Silahkan Bismillah Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam 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 Menyadari Tentang Apa yang Tadi akan kasih tau Jadi kita Punya kontrol Punya kendali Atas diri kita Untuk sekarang Agar tidak terjebak Dalam masa lalu Yang ingin Saya tanyakan Itu lebih ke Cara Untuk sekarang Caranya itu Bagaimana Yang saya tau Ini Mohon maaf Kalau salah Tolong dikoreksi Nanti Untuk informasi Yang saya perlukan Dari teman saya Yang dimana Beliau mempunyai Basic Psikologi Dan juga dari Salah satu buku Yang saya baca Manusia kan Punya Empat Watak dasar Yaitu Pangu ini Terus Apa lagi ya Pangu ini Melankolis Melankolis Ya Yang itu Mungkin Akang lebih Paham dan Dita Nah kan Dalam Empat Kipat dasar itu Kita Punya Kelebihan Dan Kekurangannya Masing-masing Dan Di kesamping itu Yang saya pahami Manusia itu Bagaimana Cara pandang Mereka terhadap Sesuatu Bagaimana Maksud mereka itu Hasil dari Tidikan Atau Kehidupannya Saat dia lahir Sampai masa sekarang Atau dari Bagaimana Masa lalunya Jadi Jadi membuat Dia itu Cara pandangnya Seperti apa Dari masa lalunya Misal ada yang Sudah menghakimi Orang Atau menutup Orang Harus gini Gini Misal Nah Bagaimana Cara kita Mengontrol Kekurangan Sifat Sifat Yang kita Punya Misalkan kita Sudah menerima Oh saya Melankolis Oh saya Sangminis Oh saya Berlebihan Dalam hal ini Oh saya positif Dalam hal ini Negatifnya Dan cara kita Mengupgrade Hal positif Tersebut Dan satu lagi Dan satu lagi Bagaimana Cara kita Mengubah Pola pikir Mindset Dan cara pandang Agar Kita itu Bisa Saling memahami Terhadap orang lain Agar Cara Sudut pandang Terhadap sesuatu Itu lebih luas Biar Menuntut orang lain Harus seperti apa Yang kita ekspertasi Atau Biar enggak Memaksakan Kan terkadang Kita tanpa sadar Memaksakan Nah itu Bagaimana caranya Terima kasih Wah luar biasa Ini Kak Arief ini Nanya Sambil nanya Kayaknya sambil Di tengah sawah Luar biasa Anak alam Yang pertama Tipe-tipe Kepribadian Atau watak Kalau tadi Istilahnya Watak Itu banyak Teorinya Tapi Kalau pakai Teorinya Yang sanguin Dan lain-lain Itu Enggak dibentuk Dari masa lalu Dia Spesifik Diturunkan Oleh orang tua Sifatnya Sifatnya genetis Masih kayak promosom Dan lain-lain Jadi kalau Kalau teori Sanguinis Melankolis Plegmatis Atau Tipe-tipe Kepribadian Itu Untuk menjelaskan Spesifik Di emosi Marah Tapi selain dari itu Itu enggak bisa dipakai Sebetulnya Jadi kalau kita Mau menerjemahkan diri kita Saat kita Untuk menjelaskan Emosi marah Pakai itu Bisa Contohnya gini Sanguinis itu Berarti Tipe orangnya Sayang Dia mudah marah Tapi mudah memaafkan Itu sanguinis Kalau melankolis Itu Mudah marah Tapi Tidak mudah memaafkan Cuma itu aja Cuma memprediksi Kecenderungan temperamen Berdasarkan darah Darah bergolaknya Itu Galen Hipokrates Gettner Dovidio Ngejelasin itu Kalau pakai teori itu Cuma ke situ arahnya Nggak bisa kemudian Kita bilang bahwa Ini dipengaruhi oleh Interaksi di masa kecil Karena dasar teorinya Nggak ke sana Walaupun ada teori-teori lain Mungkin Tapi kalau pertanyaan Kan sebenarnya Arahnya bukan ke situ Arahnya kalau kita Misalkan udah tahu Tipe-tipe kepribadian kita Kita tuh seperti apa Tahu aku seperti apa Bagaimana kemudian Untuk bisa mengatasi Kekurangan Dan mengoptimalkan Kelebihan Nah Itu Nggak bisa dijawab Secara simple Caranya Itu ada di kelas Siapakah aku Jadi promo Ini pas banget Pertanyaan terakhir Jadi promo Karena itu prosesnya Satu bulan kita Di kelas siapakah aku Untuk ngecek Betul-betul Siapakah diri kita Yang bagian mana Yang kemudian itu Bawaan Turunan Dan bagian mana Yang bisa diinteraksikan Hasil Shaping sama Interaksi kita Relasi kita Sehari-hari Kayak gitu Itu pertama Yang kedua Soal memaksakan Atau tidak memaksakan Itu bentuk interaksi Bentuk interaksi Itu berat Sebetulnya Bentuk interaksi Itu gini Setiap kali berinteraksi Sama orang Tadi Yang di awal Banget penjelasan saya Soal non-conscience mimicry Kita otomatis Akan meniru Dan Menyesuaikan Dengan lawan bicara Maka saling pengaruh Mempengaruhi itu Satu hal yang mutlak Banget Dan berat Sebetulnya Proses itu Nah makanya Akan rumit Dan sulit Untuk di proses itu Terutama untuk bisa Mengendalikannya Kecuali Kecuali Kita tadi betul Kata Kak Arief Kita udah betul-betul Kenal Hafal betul Sehingga mampu Mengarahkan diri kita Makanya tadi Ketika pertanyaannya Mbak Dita Aku kembali Ingatin lagi Ke Mbak Dita Yuk Ketika kita berinteraksi Sama orang lain Sama siapapun Termasuk orang tua Kita ingat lagi Siapa diri kita Jati diri yang udah kita ulik Dengan tipe-tipe kepribadian itu Jangan sampai Kemudian Kita malah Sibuk Dengerin Komentarin Ngerjain Apa-apa yang malah Dikomentarin orang Seolah-olah Kita bersikukuh Sama diri kita Padahal Belum tentu diri kita Seolah-olah Tidak Tidak mendengarkan Padahal Barangkali juga kita Mengalami kegalauan Dan kebingungan Barangkali gitu Jawabannya Kak Arief Kebayang gak? Kebayang Insya Allah Insya Allah Terima kasih ya Boleh satu lagi Boleh Boleh satu lagi Terakhir Jadi Aduh Apa lagi ya Tadi lupa Aduh Ya Allah Ini pasti Karena terpesona Atau Udah mulai digigitin Kodok Di situ Di sekitar Terpesona Alam Terpesona Alam Aku Menggager Mana mungkin Terpesona Sama aku Nah Sekarang Saya Menanyakan Lebih terpersonal Saya itu Dari dulu Entah kenapa Bisa disebut Kemikirannya Kalau kata saudara saya Itu kayak cewek Jadi Gampang kepikiran Kan Saya juga kadang Kirik ke orang lain Yang bisa Ibarat apa ya Let it flow Gitu Biarlah berlalu Kalau saya itu Kepikiran Terus Misal Orang bermasalah Kayak Dia itu kok ada masalah Kenapa sih Apakah dia punya masalah Gimana-gimana Jadi Pandang itu Disini pernah Ada Ngurus Seseorang Yang dia itu Susah disiplin Dalam suatu Apa ya Ya pembelajaran lah Ibarat saya jadi Guru formalitasnya Gitu Saya berusaha Memahami dia Kan Ada yang lain Teman saya Misal Gak kuat sama dia Gini-gini-gini Saya berusaha gitu Saya berusaha Memahami dia itu kok Dia itu bisa Se Gak disiplin ini Bisa Kurang mengharga Orang lain itu Kenapa gitu Pasti ada alasannya gitu Misalkan Kalau Ada beberapa yang lain itu Oh Dia Emang orangnya kurang Emang dia Maaf-maaf ya Ide Dan sebagainya Sudahlah pulangin aja Gini-gini Tapi entah kenapa Saya itu kepikiran Saya pengen Ngeperjuangin gitu Sebenernya Dia itu Ada masalah apa sih Kayak Saya mencoba gini-gini Jadi menggali-menggali Tapi Di sana perjalanan Kami itu Ibarat dipisah Dipisah Jadi bukan antara Pengajar dan Pelajar lagi gitu Diganti orangnya gitu Bukan saya lagi Kan saya kalau udah gitu Udah Kayak bukan Rana saya lagi gitu Malu kalau mau Masuk Ikut tangan Jadi Takutnya dianggap Enggak percaya sama orang lain Cuman Pikiran saya itu Yang jadi masalah Mesti tetap bermain gitu Dan pikiran itu Jadi Betul Betul banget Nah itu gimana gitu Cara Kontrol Satu Prinsip berpikir itu Mas Arief ya Mbak Arief Prinsip berpikir itu Dia butuh objek Harus ada objek berpikir Apa objek berpikirnya Objek berpikirnya Kalau ternyata objek berpikirnya Di luar kendali Ya gak akan bisa dipikirin Satu itu Apalagi objek berpikirnya adalah Perbuatan atau pikiran orang lain Apalagi pakai pertanyaan Kenapa bisa seperti itu Itu makin pusing Gak akan pernah nemu jawabannya Maka pikiran Prinsip pikiran adalah Ketika kita menanyakan gini Ketika orang punya masalah Apa yang aku bisa bantu Yang aku punya kendali Dan kuasa atasnya Selepas dari itu Ya pasti pusing kita pikirin Contoh misalkan Kenapa ya Kang Bayu jomblo Apa-apa nyebab Kang Bayu jomblo Mau seumur-umur juga Gak akan kepikiran sama saya Walaupun saya sudah S3 Psikologi dan memahami Banyak teori kepribadian Karena itu di luar objek berpikir Kajian saya Itu prinsip pertama ya Objek berpikirnya Harus berada dalam kendali kita Dan itu bukan hanya kenapa Tapi nanya apa solusinya Satu Dua Prinsip berpikir itu Dia selalu setelah Kita melakukan sesuatu Bukan sebelum Jadi ketika sesuatu sudah terjadi Maka kita pikirkan dalam bentuk evaluasi Jangan pernah memikirkan Apa-apa yang belum terjadi Itu dasarnya apa Dasarnya dari Asyamail Al-Muhammadiyah Kitab Al-Firmidhi Juga Al-Bidayawan Nihaya Ketika tiap kali Rasulullah itu suka dipergoki orang Suka merenung sendirian Ditanya Apa yang kau pikirkan ya Rasulullah Jawabannya biasanya polanya dua Yang pertama Ketika memikirkan apa yang bisa aku lakukan Untuk permasalahan yang terjadi di sekitarnya Yang kedua adalah Ketika mengevaluasi apa-apa yang sudah dilakukan Itu dari Warokoh bin Naufal Dari Maisaro Yang suka menyimak dan mendapati Seperti apa Rasulullah Jadi itu objek berpikirnya Kalau selain itu Mau laki-laki atau perempuan Sama-sama lebaynya Sama-sama berpikir tidak pada tempatnya Dan itu mesti diwaspadai hati-hati Begitu kira-kira Alhamdulillah Terima kasih banyak Kang Zin ya Sudah menjawab Sudah meringankan kepala Iya benar Jangan sampai lepas tapi kepalanya bahaya Baik Alhamdulillah Eh ini tolong iniin ya Si chatnya Aku barangkali nanti mau baca Dan aku jawabin via Youtube ya Insya Allah kalau luang waktunya Ada beberapa pertanyaan Yang bagus-bagus banget ya Ini menurutnya bisa aku masukin Dan rekamannya nanti bisa aku Upload-upload Youtube Mangga Tiapsah Mari kita closing Ya Terima kasih Kang Zin Atas waktunya Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Dan juga memberikan Materi yang luar biasa ya Ternyata pengertian tentang Inner Child selama ini salah Dan Alhamdulillah Akhirnya tersadarkan gitu Terima kasih juga Kepada happy people semua Yang sudah hadir di malam hari ini Sebelum kita tutup Mari kita foto bersama Yang mau Ikut foto Boleh Open camp Kita hitung Sambil menunggu open camp Sambil membacain juga Nika Alhamdulillah Di webinar kali ini Terima kasih Kepada media partner Yang sudah membantu Untuk publikasi Dan terlaksananya Webinar ini UKM Hal UKM Halidayah Kemudian teman cerita Dan Imam Mufsi Imam Mufsi Wah thank you Sama RK Team Terima kasih kepada Sponsornya Dari RK Team Terima kasih banyak Sekarang kita foto bareng Ada banyak slide-nya Masya Allah Dan Mohon maaf ya Jadi sampai Lebih waktunya Sampai malam banget Tapi salut Sama happy people Dan teman-teman semua Yang masih bertahan Sampai jam segini Semoga manfaat Barokah Untuk kita semua Wah masih banyak yang Ini nih Ready untuk on cam Biasa Keren Alhamdulillah Yuk kita foto Ada 6 slide Siap-siap ya Nanti pertanyaan Tangannya asok Ayo Kang Gimana Kang Boleh-boleh Gini-gini Tapi muka harus kelihatan Nanti kita posting Gimana yang capture Yang capture siapa Tahap sah Gatau Iya ya Ya aku gak bisa Lope dong Aku bisa Yaudah Coba ya Coba Coba Bentar Tahan dulu Bentar Aduh kok gini Tunggu ya 1 2 3 Tahan Slide 1 Tahan dulu ya 1 2 3 Slide 2 Sabar Slide 2 Slide 3 sekarang 1 2 3 Oke 3 lagi Semangat Oke Slide ke 4 1 2 3 3 Terus 2 lagi Bentar ya Oke 1 2 3 1 lagi 1 2 3 Udah deh Terima kasih Oke Terima kasih Teh Noveli Teh Terima kasih Sudah dibantu foto Banyak ada 6 Dan Terima kasih juga Kepada Hei student Hei student Duh Kebiasaan ya Hei people Hei people Yang sudah hadir Sampai malam ini Akhirnya Sampai pada penghujung acara Dan ada pengumuman juga Untuk semuanya Nanti ada Coming soon Coming soon kita Di bulan Desember Insya Allah Ada dua Yang pertama Ada Hei Jo Hei Jo Hei journal Atau agenda Agenda Untuk Tahunan Tahun 2022 Melangkah Hei journal Insya Allah Desember launchingnya Dan juga ada Pembukaan Kelas Siap Siapakah aku Batch 21 Tanggal 15 Desember Insya Allah Mulai dibuka Terima kasih Kepada Happy people Yang sudah hadir semua Semoga sehat selalu Dan semoga Bisa berlatih Untuk berdamai Dengan masa dewasa Supaya Yang benar-benar Dirasakan Dan diingat tentang Masa kecil Yang bahagia Bahagia Yang dewasa Yang membangun Dan juga Bisa membuat kita Lebih Lega lagi Kayak tadi Paling suka saya Ketika Mengacang-ngacang Sampah Yang isinya Kegelisahan Kegelisahan Masa dewasa Diacak-acak Sama kita yang masih kecil Itu rasanya Ternyata bahagia Juga Dan selama ini Mungkin terlupa Kalau kita juga Waktu kecil Pernah bahagia Baik Terima kasih Kang Zen Untuk pertanyaan-pertanyaan Yang belum terjawab Insya Allah Nanti Semoga bisa dijawab Sama Kang Zen Di video Youtube Ya Kang Insya Allah Bertahap Dan Bergantian Terima kasih Semuanya Sampai ketemu lagi Di webinar selanjutnya Di bulan depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir kita Tonton video Masa kecil Hai people Seperti apakah Masa kecilmu